Di permukaan planet, angin kencang bertiup, namun tidak menimbulkan banyak debu. Kedua belah pihak terpisah sejauh 20 ribu kaki, namun mereka dapat dengan jelas melihat sosok satu sama lain. Di langit, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu menghirup udara dingin. Ketika mereka melihat Gao Zhansing mendarat, mereka segera menatap klan Gao, mata mereka dipenuhi kebingungan. Mengapa mereka mengirim Gao Zhansing? Tuan muda setiap klan akan mendapat perhatian khusus dari klan lain, dan Gao Zhansing tidak terkecuali. Apalagi dia adalah tuan muda dari klan Gao. Gao Zhansing adalah orang yang sangat berbakat. Seperti Li Wu Huo, dia dikenal sebagai salah satu dari dua pemuda paling berbakat di klan Hachiko. Tentu saja, gelar ini terutama untuk mengecualikan Fuyu. Klan Hachiko tahu betul bahwa Gao Zhansing berusia 31 tahun-tahun ini. Tingkat kultifasinya mirip dengan Luan, dan sedikit lebih tinggi dari Luan. Namun, jumlahnya tidak sebesar penduduk klan Hachiko sebelumnya. Perbedaan tingkat kultifasi antara Gao Zhansing dan Luan adalah sesuatu yang bahkan orang-orang yang hadir pun dapat memikirkan cara untuk menebusnya, apalagi Luan, yang memiliki banyak kemampuan eksplosif. Dalam pertarungan satu lawan satu, meskipun itu Gao Zhansing, bisakah dia menang? Raja surgawi dari tujuh klan semuanya memandang Gao Yu yang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sebagai raja surgawi, mereka secara alami memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang alam surga. Bakat Gao Zhansing memang lumayan. Jika bukan karena identitasnya sebagai tuan muda klan Gao, dia pasti sudah dipanggil oleh Dewa Gunung Surga sejak lama. Namun, bahkan murid sejati Gunung Dewa Langit tidak dapat mengalahkan Luan. Gao Zhansing belum diasuh oleh Gunung Dewa Langit, jadi bagaimana dia bisa punya kesempatan? Namun, ini hanya pemikiran para raja surgawi. Di mata mayoritas pembudidaya alam surga, mereka memandang Gao Zhansing, yang berdiri tegak di planet ini. Jika bukan karena raja surgawi tidak mengatakan apa-apa, mereka pasti ingin mendukung Gao Zhansing. Gao Zhansing adalah tuan muda kedua yang bertarung. Yang sebelumnya adalah Jiang Yuan di pertempuran pertama. Tujuannya tidak murni, dan itu adalah pukulan sepihak. Namun, Gao Zhansing jelas tidak demikian. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa Gao Zhansing telah mengejar Fuyu. Pertarungan ini ditakdirkan menjadi sangat menarik. Terlebih lagi, berita tentang Luan dari Rasroh telah menyebar. Klan Hachiko telah mengetahui berita ini pada hari yang sama, dan semua orang tahu bahwa nama keluarga Luan berasal dari Rasroh. Meskipun mereka benar-benar ingin mengabaikan hal ini, nama keluarga ini seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka. Sekarang setelah mereka melihat Luan dengan mata kepala sendiri, mereka merasa sangat tidak nyaman tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Mereka bahkan tidak memperlakukan Luan sebagai salah satu dari mereka seperti yang mereka lakukan dalam lima pertempuran sebelumnya. Luan tidak menyadari perasaan klan Hachiko di udara. Dia berdiri di tanah dan hanya memperhatikan pertempuran di depannya. Tubuh Gao Zhansing tebal dan berat, dan seluruh tubuhnya sepertinya mengandung kekuatan yang besar. Kekuatan semacam ini tidak seperti kekuatan ledakan dari atribut api. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang sangat solid. Setiap pukulan mengenai daging tanpa ada titik buta. Dua tarikan napas setelah Gao Zhansing mendarat di tanah, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Luan, Tuan Muda Lu, mohon pencerahannya. Suaranya begitu berat hingga seolah-olah berasal dari tanah. Luan bisa merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Luan sangat jelas dalam hatinya. Meskipun wilayah kekuasaan Gao Zhansing tidak setinggi anggota klan Gao yang pernah bekerja bersamanya di medan perang, bukan berarti ancaman Gao Zhansing berkurang. Karena perbedaan bakat, Gao Zhansing dapat mempelajari gerakan-gerakan yang tidak bisa dipelajari orang lain, dan gerakan-gerakan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Luan. Tuan Muda Gao, tolong! Luan juga menangkupkan tangannya dan membalas salamnya. Raja Surgawi tidak perlu berbicara. Pertempuran telah dimulai. Hu! Hembusan angin lagi bertiup lewat. Gao Zhansing menurunkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Ledakan! Ledakan! Saat Gao Zhansing menarik dan membuang napas, bumi mulai bergetar. Seolah-olah Gao Zhansing telah menyatu dengan bumi. Getaran semacam ini jelas menular ke kaki Luan, menyebabkan Luan sedikit mengernyit. Sepasang mata gelap menatap kakinya, tapi dia tidak meninggalkan tanah. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke depan. Tidak sederhana. Memang seperti yang dipikirkan Luan, kemampuan Gao Zhansing ini tidak seperti anggota klan Gao yang pernah bekerja dengannya sebelumnya. Hanya berdasarkan langkah ini, dia mampu memperlebar jarak. Getaran tanah memberi perasaan pada Luan. Setelah Gao Zhansing menyatu dengan bumi, Gao Zhansing sepertinya telah menjadi hati, dan seluruh bumi menjadi tubuh yang dapat digunakan Gao Zhansing. Hasilnya, kekuatan Gao Zhansing meningkat pesat. Ini bukan lagi soal keunggulan tuan rumah. Selain itu, Luan juga memperhatikan bahwa bintang ini sangat biasa. Dia tidak mungkin membiarkan Gao Zhansing bertempur di atas lautan. Bumi adalah penampakan utama sebuah bintang. Dengan kata lain, melalui kemampuan ini, Gao Zhansing dapat mengubah bintang manapun menjadi keuntungannya sendiri. Setelah itu, Gao Zhansing pindah. Ledakan. Setelah Gao Zhansing menghembuskan napas, dia mengambil inisiatif untuk bergerak, dengan cepat terbang menuju Luan di ketinggian rendah. Setiap seratus kaki, Gao Zhansing akan menginjak tanah dengan satu kaki untuk mempertahankan kecepatannya. Namun meski begitu, kecepatan Gao Zhansing tidak cepat, atau lebih tepatnya, sangat lambat. Ini jelas bukan kecepatan Gao Zhansing yang sebenarnya. Faktanya, itu jauh dari itu. Maju dengan kecepatan ini, entah dia tidak membiarkan dirinya jatuh ke dalam terlalu banyak kelembaman dan membiarkan Luan menemukan kekurangannya, atau dia mempertahankan keadaan tertentu untuk mempertahankan hubungannya dengan bumi. Luan percaya itu adalah kombinasi keduanya. Melihat lawannya bergegas mendekat, Luan tidak tahu jurus apa yang akan digunakan lawannya. Dia harus memenangkan pertarungan ini, jadi dia harus lebih berhati-hati dan tidak gegabuh. Apalagi lawannya adalah tuan muda. Tubuh Luan segera mundur, dan setelah mundur sekitar dua ribu kaki, dia tiba-tiba melonjak ke langit. Meninggalkan tanah adalah cara paling sederhana untuk menolak atribut bumi. Saat Luan melayang ke langit, jarak antara mereka sudah sekitar 10 kaki. Melihat Luan membubung ke langit, Gao Zansing segera bergerak. Ledakan Dengan Gao Zansing sebagai pusatnya, getarannya menyebar lagi dan melonjak ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari gelombang yang bergelombang. Seolah-olah Gao Zansing benar-benar jantung bumi, menyebabkan kidan darahnya mengalir deras ke kaki Luan. Saat getaran mencapai kaki Luan, Luan baru terbang sekitar 4.000 kaki. Ledakan Tanah di bawah kaki Luan langsung meledak. Jangkauan ledakan melebihi 2.000 kaki. 10 pilar dengan diameter 10 kaki melesat ke langit, dan pilar batu itu langsung menuju ke Luan. Setiap tiang batu diukir dengan pola khusus, dan bagian atas tiang batu juga diukir dengan pola khusus, seperti tanda atau formasi. Tidak diragukan lagi, 10 pilar batu ini bukanlah serangan biasa. Di mata Luan, 10 pilar batu ini sangat cepat, dan bahkan sedikit kabur. Bagaimanapun, ranah Gao Zansing lebih tinggi dari miliknya, dan dia belum menggunakan ranah Dewa Iblis. Melihat 10 pilar batu datang ke arahnya dari segala arah, Luan tentu saja tidak ingin dikelilingi oleh pilar batu tersebut, jadi dia segera meningkatkan kecepatannya dan terbang ke langit. Sebelumnya, dia tidak menggunakan kecepatan penuhnya, tapi sekarang, dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Kecepatan Luan sangat cepat, tetapi pilar batunya bahkan lebih cepat, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Luan memilih untuk bergerak, dan segera, api berkobar. Api merah segera meledak, dan api suci surga ke-9 menyapu keluar dengan Luan sebagai pusatnya. Kecepatan ledakannya bahkan lebih cepat dari pilar batu, dan dengan cepat menelan area seluas 2000 kaki. Secara alami, pilar batu juga langsung diselimuti oleh api. Api suci surga ke-9. Di langit, mata klan Hachiko langsung berubah dingin. Sejak mereka mengetahui nama nyala api ini dan betapa kuatnya nyala api itu, mereka harus lebih memperhatikannya. Terutama klan Chu, wajah mereka menegang saat nyala api muncul. Untuk klan Hachiko, semua orang ingin mengetahui hubungan antara api suci surga ke-9 dan Genesis Graffiti Earth. Misalnya, Genesis Graffiti Earth sangat kuat karena hampir tanpa cacat. Jika klan Gao dan klan Chu bertempur, klan Chu tidak akan bisa melakukan apapun terhadap klan Gao jika klan Gao fokus pada pertahanan. Api racun alam semesta Transcendental tidak dapat membakar Genesis Graffiti Earth, dan racun di dalamnya paling banyak hanya dapat meresap ke permukaan. Kekuatan ledakan api racun alam semesta Transcendental tidak dapat mematahkan pertahanan Genesis Graffiti Earth. Jika klan Gao dan klan Chu bertarung di alam yang sama, klan Gao akan selalu berada dalam posisi tak terkalahkan, dan klan Chu akan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan setelah mereka ditekan. Lalu, bagaimana dengan api suci surga ke-9? Mungkinkah api suci surga ke-9 mempengaruhi Genesis Graffiti Earth? Perhatian semua orang terfokus, dan para ahli alam Raja Surgawi semuanya langsung merasakannya. Di mata semua orang, api suci surga ke-9 dan Genesis Graffiti Earth bertabrakan. Kemudian, ledakan. Api suci surga ke-9 menyala dengan ganas di Genesis Graffiti Earth. 3.932 Melihat pemandangan ini, seluruh penonton gemetar. Bahkan para ahli panggung Raja Surgawi pun sama. Benar-benar terbakar. Setiap orang dapat dengan jelas melihat bahwa api suci surga ke-9 menyala di tanah gravitasi Genesis. Itu tidak membakar dirinya sendiri, tapi permukaan tanah gravitasi Genesis. Meski hanya permukaannya saja dan kecepatan pembakarannya tidak cepat, namun membuktikan bahwa Genesis Graffiti Soil tidak sepenuhnya tahan terhadap api. Batas sebenarnya dari atribut api masih bisa membakarnya. Melihat ini, semua orang sekali lagi yakin bahwa api suci surga ke-9 adalah batas sebenarnya dari atribut api. Namun, Genesis Graffiti Soil masih sangat kuat. Butuh waktu lama bagi api suci surga ke-9 untuk membakar 10 pilar batu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam pertempuran. Meskipun 10 pilar batu terbakar dengan api suci 9 surga, mereka masih naik dengan kecepatan luar biasa. Mereka datang ke sisi Luan dan memblokir semua jalan keluar. Saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. 10 pilar batu meledak dengan ledakan keras di saat bersamaan. Setiap pilar batu terbelah menjadi 10, dan masing-masing pilar tidak terbuat dari batu keras, melainkan dari tanah yang sangat lengket. Itu seperti cambuk panjang yang terbang langsung ke arah Luan. Segera, ratusan cambuk panjang secara paksa melewati api suci surga ke-9. Mereka segera dibakar oleh api suci surga ke-9, tapi mereka berubah menjadi cambuk api yang menyerang Luan. Kekacauan. Luan melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dia tidak memilih untuk menggunakan skill gerakannya untuk secara paksa keluar dari arah horizontal. Bukannya dia tidak bisa melakukannya, tapi dia tidak berpikir bahwa dia harus melakukannya. Menurutnya, ratusan cambuk panjang itu mungkin memiliki perubahan lain. Mungkin Gao Zansing menggunakan gerakan ini untuk memaksanya menggunakan keterampilan gerakannya untuk memaksa keluar. Oleh karena itu, Luan segera terbang dengan kecepatan penuh lagi. Dia tidak menggunakan skill gerakannya, tapi mengumpulkan kekuatannya dan membanting telapak tangannya ke langit. Ledakan. Nyala api berbentuk telapak tangan membubung ke langit dan segera menghempaskan semua cambuk api yang menghalanginya. Serangan dari satu arah tidak dapat menghentikan kekuatan Luan. Luan segera bergegas keluar dari pengepungan dan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Melihat pemandangan ini, orang-orang klan Hachiko terlihat serius. Dari sudut pandang mereka, Luan bisa saja memilih untuk berteleportasi. Ini karena Gao Zansing tidak dengan sengaja menghancurkan seluruh ruang medan perang. Bahkan jika dia berteleportasi, dia tidak akan terlalu jauh dari medan perang. Tapi Luan tidak melakukan itu. Mungkinkah dia tidak ingin menggunakan kekuatan luar angkasa dalam pertempuran ini? Melihat Luan bergegas keluar dari atas, Gao Zansing mengerutkan kening. Ini bukanlah hal yang diharapkannya. Setelah pilar batu berubah menjadi cambuk yang panjang, ia tidak dapat terus tumbuh. Terlebih lagi, cambuk tipis itu tidak mampu menghentikan pembakaran api suci surga ke-9. Api suci 9 surga membakar cambuk dari permukaan dengan sangat cepat. Selain itu, Gao Zansing berhenti mengendalikan kekuatannya, menyebabkan 100 cambuk jatuh ke tanah. Gemuruh. Cambuk sepanjang 100 meter itu menghantam tanah, menyebabkan bumi bergemuruh. Gao Zansing berhenti, dan Luan berdiri diam di udara. Saat ini, Luan sudah berada 70 ribu meter di udara. Ketinggian ini sudah menjadi batas dari bintang ini. Luan dikelilingi oleh kekuatan besar, yang terus-menerus menyerang tubuh Luan. Ini sebenarnya sangat menyakitkan, tapi rasa sakit Luan telah berkurang banyak setelah mengalami cobaan di puncak merangkul langit. Ini bukan karena Luan bisa menahan rasa sakitnya, tapi karena rasa sakitnya tidak terlalu menyakitkan. Gao Zansing menatap Luan di udara. Dia memiliki kepribadian yang tenang dan tidak pernah suka berbicara omong kosong. Bahkan sampai sekarang, dia masih seperti ini. Dia tiba-tiba menyerang lagi. Telapak tangannya bergerak dari bawah ke atas, dan akhirnya melewati kepalanya, dia menamparkan langsung ke arah Luan. Ledakan. Bumi meledak. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Luan. Setiap puing berukuran lebih dari 3 meter, bahkan ada yang berukuran lebih dari 30 meter. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka terbang menuju Luan seperti badai. Serangan ini tidak memiliki titik buta, dan mata Luan sedikit bergetar. Dia masih tidak memilih untuk mengandalkan keterampilan gerakannya untuk menerobos. Bukannya dia tidak bisa, tapi memang tidak perlu. Menggunakan skill gerakan justru akan lebih melelahkan. Luan segera turun. Karena serangan ini dari bawah ke atas, tidak ada serangan di area 35.000 meter di atas kaki Luan. Namun, Luan bergerak, dan badai batu juga bergerak, mengubah arah dan langsung menuju Luan. Melihat pemandangan ini, para prajurit tingkat surga dari klan Hachiko semuanya terkejut. Ini masih bisa dikontrol terus-menerus. Semua orang mengira ini adalah serangan satu kali tanpa tindak lanjut. Tidak ada yang mengira Gao Zansing bisa mengendalikan kekuatan semacam ini. Hal ini tidak hanya menghabiskan banyak energi, tetapi juga sangat sulit, dan manfaatnya tidak tinggi. Kenapa dia melakukan ini? Luan juga tidak menyangka akan melakukan ini, tapi dia selalu menjaga jarak aman dari badai batu. Melihat badai berubah arah, Luan segera mundur. Dia masih tidak memilih untuk menggunakan skill gerakannya untuk memaksakan jalannya. Dan saat Luan terus mundur lebih dari 30 ribu meter, badai batu akhirnya tidak dapat bertahan dan jatuh dengan keras ke tanah. Gemuruh. Bumi bergetar, dan planet ini berada dalam reruntuhan yang parah. Tapi semuanya diselesaikan dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari biasanya. Saat ini, jarak antara kedua belah pihak sekali lagi lebih dari 60 ribu meter, jarak yang sangat aman. Keduanya berdiri di tanah dan saling memandang. Gao Zansing memandang Luan dengan mata penuh kemantapan, hanya saja ada sedikit rasa dingin di dalam kemantapan itu. Gao Zansing tidak mengambil inisiatif menyerang lagi, tapi berdiri di tempat tanpa bergerak. Meski Gao Zansing tidak mengatakan apapun, siapapun bisa merasakan sikapnya. Dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu Luan bahwa jika dia terus berlari seperti ini, pertarungan tidak akan ada artinya. Luan secara alami mengetahui sikap lawannya. Di awal pertempuran, dia ingin menguji kekuatan Gao Zansing terlebih dahulu, tetapi sangat jelas bahwa Gao Zansing tidak akan mengungkapkan kekuatan aslinya sekarang. Kecuali kedua belah pihak benar-benar bertarung sampai mati, Gao Zansing akan terus menyembunyikan kekuatannya. Karena itu masalahnya, Luan tidak perlu membuang waktu lagi. Ledakan. Luan langsung pindah. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang, langsung menuju Gao Zansing. Kecepatan Luan sangat cepat, jauh lebih cepat dari kecepatan Gao Zansing menuju Luan. Kecepatannya hampir penuh, dan ledakan kecepatan ini langsung mengejutkan semua penonton, apalagi Gao Zansing. Begitu Luan menyerang, dia mungkin akan menggunakan kekuatan aslinya secara langsung. Melihat Luan bergegas mendekat, mata Gao Zansing menjadi dingin. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan bumi di sekitarnya bergetar lagi dengan nafasnya. Ledakan. Luan bahkan tidak meninggalkan tanah dan terbang ke udara. Sebaliknya, dia terus terbang di ketinggian rendah, kurang dari sepuluh kaki dari permukaan tanah. Dia melewati reruntuhan dan langsung menuju Gao Zansing. Gao Zansing tidak akan pernah mundur. Tubuhnya berdiri di tanah seperti patung. Namun kali ini, dia tidak menyerang terlebih dahulu. Ketika Luan bergegas ke ketinggian sepuluh ribu kaki, dia menahan keinginan untuk menyerang. Bagaimanapun, pada jarak ini, Luan masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Selama dia masuk dalam jarak lima puluh ribu kaki, Gao Zansing memiliki peluang sangat besar untuk menangkap Luan. Kecepatan Luan masih tidak berkurang, dan dia dengan cepat memasuki jarak lima puluh ribu kaki. Melihat kecepatan Luan masih tidak berkurang, Gao Zansing terus menunggu dengan sabar dan membiarkan Luan terus melaju ke depan sejauh dua puluh ribu kaki. Saat ini, jarak mereka tiga puluh ribu kaki. Cukup! Mata Gao Zansing membelalak, dan dia langsung meraung. Kemudian, seluruh kekuatan di tubuhnya melonjak menuju tanah di depannya. Ha! Tanah di depannya tiba-tiba terangkat. Bentuknya bukan gelombang, tapi bentuk arahnya. Itu seperti sebuah bangunan besar, labirin besar yang muncul dari tanah, muncul entah dari mana dan bergegas menuju langit. Bangunan besar itu panjangnya lebih dari enam puluh ribu kaki, dan Luan berada tepat di tengahnya. Ledakan! Ledakan! Bangunan yang menjulang dari tanah mengeluarkan suara yang sangat keras hingga memekatkan telinga. Dan yang lebih keras dari suaranya adalah kekuatan penekannya. Saat bangunan itu pecah dari tanah, bangunan itu tidak perlu berbentuk sama sekali. Bangunan itu memiliki kekuatan penekan yang kuat, menarik tubuh Luan ke bawah dengan kuat, mendarat dengan keras di tengah bangunan. Bang! Gaya gravitasi tiba-tiba muncul dan sangat kuat. Luan mendarat dengan keras di bebatuan, dan tubuhnya seolah-olah membawa pegunungan. Kecepatan naiknya lingkaran luar bangunan jauh lebih cepat daripada lingkaran dalam, dengan cepat menyelimuti sekeliling Luan. Terlebih lagi, bebatuan yang muncul mengarah ke kepala Luan, menyegel Luan sepenuhnya di dalamnya. 3933 Gaya gravitasi yang sangat kuat diberikan pada tubuh Luan, menyebabkan gerakan Luan menjadi lamban dengan segera. Genesis Graffiti Earth dari segala arah telah tiba tepat di atas Luan, dan akan segera menyegel Luan di dalamnya. Namun, bukan ini yang sebenarnya membuat Luan merasa tertekan. Yang benar-benar membuat Luan merasa tertekan adalah kekuatan penyegel ini mengandung kekuatan ruang. Benar sekali, teknik rahasianya mengandung kekuatan penyegelan ruang. Ini benar-benar berbeda dari saat dia melawan Klan Li emas penghancur surga. Klan Li menggunakan kekuatan mereka untuk menjebak Luan, tapi Luan bisa dengan paksa melarikan diri dari ruang kedua. Kekuatan ruang Luan kemungkinan besar dibatasi oleh teknik penyegelan yang mengandung kekuatan ruang. Meskipun Luan hanya membutuhkan waktu tertentu untuk mengetahui hukum ruang dalam teknik penyegelan, atau bahkan menghancurkan hukum ruang dalam teknik rahasia tingkat surga, kuncinya adalah waktu. Luan pasti membutuhkan waktu, tapi kemungkinan besar teknik penyegelan akan melukainya parah selama periode waktu ini. Tidak perlu mengambil risiko ini. Lebih penting lagi, Luan memang tidak menyangka Gao Zansing telah menguasai kekuatan luar angkasa. Ini adalah orang pertama yang menggunakan kekuatan luar angkasa untuk melawannya sejak dia berdebat dengan klan Hachiko. Selain orang-orang dari Gunung Dewa Langit di pertempuran sebelumnya, Luan memang tidak menyangka hal ini. Secara normal, tidak mudah bagi guru surgawi tipe bumi untuk mengembangkan kekuatan ruang angkasa. Namun, yang tidak diketahui Luan adalah bahwa klan Hachiko, yang memiliki Genesis Gravity Earth, adalah salah satu klan yang paling mudah mempelajari kekuatan luar angkasa. Meskipun jauh dari kemampuan spreading star klan, masih sangat sulit bagi mereka untuk menguasai transferensi spasial. Namun, penyegelan spasial sangat mudah dipelajari. Meski ada gaya gravitasi, bukan berarti Luan tidak bisa bergerak. Hanya saja kecepatannya terpengaruh. Luan segera terbang lurus ke atas, dan pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan di dalam tubuhnya. Namun, kali ini, Luan tidak melepaskan api suci surga ke-9. Sebaliknya, dia merilis deep ice. Ledakan. Saat sosok Luan bangkit, deep ice yang sangat besar muncul di bawahnya. Bentuknya kerucut, dan bagian bawahnya memenuhi bagian bawah teknik rahasia. Melihat hal tersebut, para penonton di udara merasakan jantungnya bergetar. Banyak dari mereka mengangguk sedikit, menyatakan persetujuan mereka atas pilihan Luan. Deep ice adalah satu-satunya atribut tertinggi yang dikuasai Luan yang merupakan objek fisik dan bukan energi. Deep ice sangat sulit. Meskipun tidak sekeras gravitasi bumi sang pencipta, struktur internal deep ice telah mencapai batasnya. Bahkan gravitasi bumi sang pencipta tidak dapat memampatkan es dalam menjadi volume yang lebih kecil. Dengan kata lain, ruang di dalam genesis Graffiti Earth akan tertahan secara paksa oleh deep ice, tidak dapat terus menyusut. Karena bagian bawah tidak dapat menyusut, kecepatan penyusutan bagian atas juga akan terpengaruh. Selain itu, kecepatan reaksi Luan sangat cepat. Dia bertindak segera setelah dia merasakan kekuatan ruang. Oleh karena itu, ketika Luan bergegas ke puncak teknik penindasan rahasia, kekuatan di atas belum tertutup. Namun, dari situasinya, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih cepat. Jika Luan benar-benar terjebak di dalam, bahkan dengan bantuan deep ice, Luan akan merasa sangat tidak nyaman. Jika dia dirugikan di awal pertarungan, itu mungkin mempengaruhi pertarungan normal. Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Adapun Gao Zansing, rencananya yang dibuat sendiri adalah menekan Luan dari awal hingga akhir, tidak memberi Luan kesempatan untuk bernapas. Karena itu, selain dua gerakan penyelidikan sederhana di awal, Gao Zansing menggunakan kekuatan aslinya sejak awal, berusaha untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika tidak, dengan kemampuan beradaptasi Luan di medan perang dan kemampuannya menganalisis musuh, serta banyaknya atribut utama Luan, semakin lama pertempuran berlangsung, akan semakin merugikan. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Bahkan jika Gao Zansing berusaha sekuat tenaga, Luan masih berhasil keluar sebelum teknik rahasianya ditutup. Deep Eyes tidak hanya mengganggu pembentukan teknik penindasan rahasia dengan ukurannya, namun udara dingin yang menakutkan dari Deep Eyes juga sangat mempengaruhi teknik penindasan rahasia, menyebabkan pembentukannya melambat. Sosok Luan segera bergegas keluar dari celah terakhir, yang jaraknya kurang dari 400 kaki. Suara mendesing. Setelah berhasil keluar, tidak ada pihak yang berhenti bergerak. Luan mengubah arah dan terus terbang ke depan, yang berarti dia terus berlari menuju Gao Zansing. Meskipun teknik penindasan rahasia Gao Zansing telah gagal, Genesis Graffiti Earth dalam jumlah besar bukannya tidak berguna. Dia masih bisa menggunakannya. Oleh karena itu, Gao Zansing segera mengerahkan Genesis Graffiti Earth dalam jumlah besar dan dengan paksa membalikkan formasi. Lusinan pilar batu segera menjulang dari atas, jelas untuk menghentikan Luan. Gao Zansing tidak bisa membiarkan dirinya dikurung. Bahkan klan Jinli penusuk surga tidak bisa mengalahkan Luan dalam pertarungan jarak dekat, apalagi dia. Dia harus sepenuhnya melepaskan kemampuan atribut Genesis Graffiti Earth untuk mendapatkan peluang kemenangan. Gao Zansing melihat dengan matanya sendiri sosok Luan bergerak melewati lusinan sosok dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak terhalang sama sekali, dan tubuhnya bahkan tidak bertabrakan dengan pilar batu manapun. Saat ini, jarak antara kedua belah pihak telah menyusut lagi menjadi tiga ribu kaki. Luan terjun dari langit dan bergegas ke arahnya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak besar, jadi Luan jelas jauh lebih proaktif dari sebelumnya. Melihat Luan bergegas ke arahnya, Gao Zansing sebenarnya tidak sepenuhnya takut pada Luan dalam pertarungan jarak dekat. Dia sudah memikirkan tindakan balasan, tapi tindakan balasan ini bukanlah pilihan terbaik. Itu sangat berbahaya, dan Gao Zansing tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Karena itu, melihat Luan bergegas ke arahnya, Gao Zansing menggunakan teknik penindasan rahasianya lagi. Ha! Gao Zansing meraung, dan bumi bergetar saat ledakan kekuatan langsung menyebar. Ledakan. Teknik penindasan rahasia besar-besaran di bawah kaki Luan segera meledak. Tidak hanya teknik penindasan rahasia, tetapi seluruh bumi juga meledak. Namun, elemen tanah tidak pernah dikenal karena sifat eksplosifnya. Faktanya, ledakan ini juga sama. Ledakan tersebut tidak menghasilkan banyak tenaga, tetapi menyebabkan teknik penindasan rahasia yang sangat besar dan bumi meledak. Hasilnya adalah, debu yang tak ada habisnya. Seluruh bumi, antara langit dan bumi, dipenuhi debu yang tak ada habisnya. Debu ini bahkan lebih tebal dari badai pasir. Bahkan pandangan seorang kultifator alam surgawi pun sepenuhnya terhalang. Jangkauan penglihatan tidak lebih dari lima kaki, dan hampir semua penglihatan hilang. Tidak hanya penglihatan, bahkan persepsi pun sangat terpengaruh. Ini karena selain debu beterbangan yang bisa dilihat, ada sejumlah kecil debu yang tidak bisa dilihat, tapi itu tetaplah bumi ciptaan yang berat. Itu setara dengan mencairkan Heavy Earth of Creation menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya, sehingga menghasilkan situasi saat ini. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Di dunia elemen tanah, selain beberapa guru surgawi yang terutama mengolah debu, sangat sulit bagi sebagian besar guru surgawi elemen tanah untuk memecah objek material menjadi energi. Terlebih lagi, bahkan sejumlah kecil guru surgawi dengan debu tidak dapat mencapai efek sekuat Heavy Earth of Creation. Ini ditentukan oleh unsurnya, elemen tanah ekstrim dapat mencapai kemampuan terkuat dari semua elemen tanah. Debu tidak bergerak, sebaliknya, hal itu membuat dunia berada dalam keadaan yang sangat tenang. Penglihatan luan terhalang, dan persepsinya juga sangat terbatas hingga kurang dari 3.000 kaki. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar area debu itu, Luan dapat menebak bahwa debu itu pasti tidak kecil, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri darinya. Bahkan jika dia bergerak, dengan kecepatan dan kekuatan Gao Zansing, itu sudah cukup untuk membuat area debu mengikutinya. Ini memang ide Gao Zansing. Selama dia membatasi penglihatan dan persepsi Luan, kemungkinan dia berhasil setelah menggunakan teknik rahasia penindasan akan lebih besar. Bagaimanapun, Luan tidak bisa lagi menentukan situasinya secara akurat. Karena itu, ledakan. Di udara, Luan hanya merasakan bumi di bawahnya mengeluarkan suara keras lagi. Getaran hebat bahkan menembus debu dan mencapai tubuhnya. Dia tahu bahwa Gao Zansing telah menggunakan teknik rahasia itu lagi, tetapi getarannya tidak dapat mengirimkan bentuk teknik rahasia itu. Namun, jika dia ingin menggunakan metode ini untuk menjebak Luan, dia meremehkan kemampuan Luan. Debu yang tak ada habisnya berarti kekuatan ciptaan bumi berat sangatlah tipis, bahkan mendekati energi. Pada tingkat energi, berbagai kekuatan Luan lebih kuat. Weng! Luan membuka tangannya. Seketika, empat sinar cahaya berwarna pelangi melesat keluar, menuju kedua arah berbeda. Energi Abadi Tertinggi Ini adalah salah satu dari beberapa kali Luan menggunakan energi Abadi Tertinggi dalam pertarungan dengan klan Hachiko. Setiap pancaran cahaya berwarna pelangi itu seperti permukaan datar, sejajar dengan tanah. Setiap permukaan datar berbentuk persegi, dengan panjang sisi 3000 kaki. Kedua bujur sangkar dalam arah yang sama itu sejajar satu sama lain, dengan jarak kurang dari 300 kaki. Benar sekali, ini adalah teknik abadi yang digunakan oleh Yao. Ketika empat permukaan datar berwarna pelangi berada lebih dari 3000 kaki dari Luan, mereka langsung menyala. Dua permukaan datar meledak, meluncur ke atas dan ke bawah. Di tengah-tengah dua permukaan datar, karena arah ledakannya benar-benar berlawanan, keduanya saling menekan, menyebabkan kekuatan ditekan ke arah yang sejajar dengan tanah. Karena itu, gemuruh. Energi Abadi Tertinggi meledak di atas bintang, menghancurkan dunia. 3934 Gemuruh. Di tengah debu yang tak ada habisnya, cahaya pelangi segera menembus seluruh area. Dalam ledakan tersebut, semua debu dalam jarak 100 ribu kaki langsung hilang. Ini adalah ledakan tanpa titik buta. Semua debu dibersihkan dan diubah menjadi cahaya pelangi yang tak ada habisnya. Di tengah ledakan, Gao Zansing langsung memilih mundur. Pada saat yang sama, dia melepaskan genesis Graffiti Earth di depannya, membentuk pertahanan hampir 10 ribu kaki. Karena Luan tidak mengetahui keberadaan Gao Zansing, keempat serangan ini tidak sengaja ditujukan pada Gao Zansing. Mereka hanya ingin menghancurkan debunya. Melihat energi ilahi tertinggi, sebagian besar klan Hachiko yang menyaksikan pertempuran di langit mengerutkan kening. Lagi pula, menurut mereka, meski empat ras besar dan klan Hachiko bukanlah musuh, mereka tetaplah pesaing, sama seperti dinasti sebelumnya dan dinasti saat ini. Semoku adalah pemimpin umat manusia selama 80 juta tahun dan penguasa galaksi selama 10 juta tahun, sedangkan klan Hachiko baru berusia sekitar 13 ribu tahun. Paling-paling, usia mereka tidak lebih dari 100 ribu tahun. Perbedaan di antara mereka tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang besar. Tidak masalah jika mereka kalah dari Luan, tapi kalah dari energi ilahi tertinggi adalah masalah besar. Di medan perang, debunya benar-benar terhempas. Segala sesuatu dalam jarak 100 ribu kaki telah menjadi lingkaran cahaya pelangi. Cahaya pelangi tidak menghalangi pandangan, dan Luan serta Gao Zansing di tanah segera bertemu satu sama lain. Jarak antara mereka bertambah lebih dari 50 ribu kaki, tapi jaraknya masih sangat dekat dengan alam surgawi. Melepaskan serangan seperti itu tidak menghabiskan banyak energi Luan. Saat dia melihat Gao Zansing lagi, dia bergerak lagi dan bergegas menuju lawannya. Melihat Luan bergegas ke arahnya, mata Gao Zansing menjadi dingin. Segera, Genesis Graffiti Earth bangkit dari tanah dan membentuk 10 telapak tangan raksasa yang langsung menuju ke Luan. Bagi klan Gao, serangan utama mereka datang dari kekuatan ekstrim, nomor dua setelah pertahanan klan Li, penindasan yang kuat, dan gaya gravitasi dan tolak menolak khusus. Dari segi kekuatan, Gao Zansing hanya berani menggunakan kekuatan Genesis Graffiti Earth. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri karena dia tidak berani melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Tentu saja, dia juga mengetahui Graffiti Earth Kolossus, tapi dia tidak berpikir bahwa menggunakannya akan menjadi ancaman bagi Luan. Di antara banyak kemampuan, Gao Zansing pasti akan memprioritaskan kemampuan penindasan. Baginya, selama dia bisa menekan Luan sekali, kemungkinan besar dia akan memenangkan seluruh pertempuran. Saat ini, Luan belum menggunakan daya ledak apapun. Baik alam dewa iblis maupun api suci sembilan surga belum digunakan. Namun, Gao Zansing tidak akan pernah bisa menahan diri. Apa yang dilakukan pihak lain adalah urusan mereka. Yang dia inginkan hanyalah menang. Selama dia bisa menekan Luan, dia yakin bahkan jika Luan meledak dengan kekuatan, dia tidak akan bisa lepas dari penindasan. Sepuluh telapak tangan ditembakkan ke arah Luan. Masing-masing telapak tangan memiliki lebar lebih dari empat ribu sang. Ini karena keduanya sangat dekat satu sama lain. Jika tidak, jangkauan telapak tangan akan lebih luas lagi. Sepuluh telapak tangan tidak hanya meraih Luan. Sebaliknya, mereka memiliki teknik khusus yang terus-menerus mengubah arah. Terlihat sangat kacau saat mereka menangkap Luan dari segala arah. Selain itu, terdapat perbedaan antara bagian dalam dan bagian luar. Sepuluh telapak tangan itu seperti bunga mekar saat menyerang Luan. Semua orang di dunia dapat melihat dengan jelas bahwa Luan mulai bergerak. Dia tidak hanya menghindar, tapi dia juga bergegas menuju ke arah Gao Zansing lagi. Setiap jari di telapak tangan bisa tumbuh dan memisahkan jaring tanah berat, tapi tetap tidak bisa menjebak Luan. Dengan kerja sama 10 telapak tangan, Luan benar-benar tidak terluka. Selain itu, dia tidak menggunakan kekuatan apapun saat dia melewati 9 telapak tangan. Namun, telapak tangan terakhir muncul di depan Luan. Kali ini, Luan pasti tidak bisa mengelak. Bagi Gao Zansing, selama salah satu telapak tangan mengenai dirinya, itu akan menjadi peluang besar. Semua orang dari klan Hachiko yang menyaksikan pertempuran juga memahami hal ini dengan jelas. Namun, saat kelima telapak tangan itu menutup dan hendak meraih Luan, telapak tangan yang sudah tertekup itu tiba-tiba memancarkan cahaya berdarah. Segera, telapak tangan menjadi sangat kaku. Gerakan menggenggam tiba-tiba berhenti, dan bahkan permukaan telapak tangan mulai terkelupas dan roboh. Suara mendesing. Sosok Luan terbang keluar dari celah antara telapak tangan. Kecepatannya tidak berkurang saat dia terus terbang menuju Gao Zansing. Teknik Setengah Roh Teknik Roh ini bukanlah rahasia klan Hachiko. Bahkan banyak ahli tingkat surga telah bertemu musuh yang mampu menggunakan teknik Setengah Roh ini sebelumnya. Teknik Setengah Roh tidak mampu merusak ke 10 telapak tangan secara bersamaan, tapi teknik itu memang mampu melakukannya hanya dengan satu telapak tangan. Melihat Luan terbang ke arahnya lagi, dan jarak antara mereka sudah kurang dari 3.000 kaki. Alis Gao Zansing berkerut. Dia tidak ragu-ragu atau memaksakan martabat yang tidak berarti. Sebaliknya, dia langsung memilih mundur. Pada saat yang sama, dia mengendalikan Heavy Earth of Creation untuk menyerang Luan lagi. Gao Zansing tidak mengendalikan sembilan telapak tangan untuk mengejar Luan. Itu karena itu akan terlalu merepotkan. Kesembilan telapak tangan itu tidak akan mampu mengejar Luan sama sekali. Kecepatan selalu menjadi kelemahan Heavy Earth of Creation. Kekuatan tujuh klan lainnya pasti akan lebih cepat daripada Heavy Earth of Creation. Faktanya, itu jauh lebih cepat. Namun, banyak dari kekuatan Heavy Earth of Creation tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan Heavy Earth of Creation. Kalau tidak, jika Heavy Earth of Creation memiliki kecepatan klan lain, itu akan menjadi terlalu kuat. Jarum batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah menuju Luan seperti hujan lebat. Tidak ada ruang bagi tubuh untuk bergerak. Dengan kata lain, Luan tidak bisa menggunakan teknik gerakannya untuk melewatinya dengan paksa. Namun, Luan tidak mundur. Serangan Area of Effect bukanlah ancaman baginya. Mereka hanya bisa memperlambatnya. Gao Zhansing terus menggunakan Heavy Earth of Creation untuk menyerang Luan. Sejenak, kedua kubu menemui jalan buntu. Asteris Hong lama sekali, asteris. Ledakan dahsyat terus terdengar dari tanah. Pertarungan antara kedua belah pihak terlihat jelas oleh orang-orang di langit. Dibandingkan dengan mundurnya Luan dalam waktu singkat di awal, situasinya sekarang benar-benar terbalik. Luan terus mengejar. Meskipun Gao Zhansing tidak terus mundur, dia terus menggunakan kekuatannya untuk mencegah Luan mendekatinya. Sebagai orang yang memblokir, Luan memberi terlalu banyak tekanan pada Gao Zhansing. Kekuatan pertahanan Gao Zhansing ditakdirkan jauh lebih besar daripada kekuatan Luan. Luan hanya perlu berubah sesuai dengan gerakan Gao Zhansing. Dibandingkan dengan Gao Zhansing yang hanya bisa memilih untuk bertahan dan terus-menerus melepaskan kekuatannya, Luan tampak lebih nyaman. Kemajuan dan kemundurannya sepenuhnya terserah padanya. Dengan cara ini, konsumsi Gao Zhansing akan lebih besar. Bahkan jika ranah Gao Zhansing lebih tinggi dari ranah Luan, tidak banyak perbedaannya. Terlebih lagi, kekuatan di tubuh Luan sangat besar. Itu jelas tidak lebih lemah dari milik Gao Zhansing. Karena Luan memiliki banyak roda takdir, kekuatan yang terkandung dalam meridian darah dan organ dalamnya jauh melampaui wilayahnya sendiri. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Gao Zhansing akan kelelahan sampai mati. Para penonton mengetahui hal ini, jadi bagaimana mungkin Gao Zhansing tidak mengetahui hal ini? Gao Zhansing benar-benar berbeda dari lawan-lawannya sebelumnya. Pikirannya sangat tenang. Hal itu sudah terjadi sejak awal pertempuran. Bahkan para murid Gunung Dewa Langit tidak dapat menandinginya. Sebagai seorang Tuan Muda, dia telah melihat terlalu banyak hal. Dia juga berpartisipasi dalam dua pertempuran dengan Spirit Galaksi. Padahal, sebagai Tuan Muda, dia tidak harus ikut serta. Namun, dia melakukannya. Dia juga salah satu dari dua Tuan Muda Klan Hachiko yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Yang lainnya adalah Li Wu Huo. Nyatanya, keduanya tak mau ikut. Ini tidak ada dalam rencananya. Namun, setelah mengetahui bahwa Luan akan berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, keduanya juga ikut bergabung. Seolah-olah mereka tidak ingin kalah dari Luan. Hingga saat ini, Gao Zhansing telah menghabiskan 30% kekuatannya. Keduanya telah bertukar banyak jurus. Sisa 70% kekuatannya masih mencukupi. Namun, Gao Zhansing tidak ragu-ragu. Dia segera mengubah langkahnya. Jelas tidak mungkin untuk menekan Luan sepenuhnya. Karena itu, dia harus memilih langkah yang berisiko, yaitu kekuatan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Ledakan Di udara, setelah Luan meninju dinding batu setinggi ribuan kaki, dia menemukan Gao Zhansing sedang berdiri di tanah ribuan kaki jauhnya. Dia tidak bergerak. Serangan sebelumnya datang silih berganti. Namun, kali ini Gao Zhansing tidak bergerak. Sebaliknya, dia berdiri di tanah, yang mengejutkan Luan. Namun, karena Gao Zhansing tidak menghentikannya untuk bergerak maju, Luan tidak berhenti bergerak maju. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa lama pertempuran itu akan berlangsung. Dibandingkan pertarungan dengan Gao Zhansing, Luan lebih memikirkan pertarungan selanjutnya. Faktanya, Luan telah berjuang sampai sekarang tidak hanya demi keselamatan, tetapi juga untuk membiasakan diri dengan lingkungan Genesis Graffiti Land terlebih dahulu dan untuk mengumpulkan pengalaman. Sekarang dia sudah terbiasa, dia tidak perlu melanjutkan pertempuran. Karena itu, suara mendesing. Luan terbang langsung menuju Gao Zhansing. Jarak antara mereka langsung berkurang dari ribuan kaki menjadi ribuan kaki. 3935 Jarak 10 ribu kaki membuat hati Gao Zhansing bergetar. Itu sudah cukup. Sebelumnya, Luan berhasil melarikan diri dari jarak 30 ribu kaki. Sekarang dia berada dalam jarak 10 ribu kaki, kecuali Luan menggunakan kekuatan luar angkasa, dia tidak percaya bahwa Luan punya peluang untuk melarikan diri. Ha! Gao Zhansing meraung. Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, tanah setinggi lebih dari 60 ribu kaki berguncang hebat dan meledak. Uing-puing akibat ledakan membubung ke udara, langsung menutupi lebih dari 10 ribu kaki dan menyelimuti Luan. Batuan yang tak terhitung jumlahnya segera menghalangi pandangan keduanya. Bahkan persepsi Luan terhadap Gao Zhansing sangat terpengaruh. Namun, saat Gao Zhansing bergerak, Luan juga ikut bergerak. Telapak tangan kanannya muncul. Segera, cahaya hitam dengan diameter hanya 40 kaki keluar. Kecepatannya lebih cepat dari ledakan dan langsung menuju ke arah Gao Zhansing. Benar sekali, kekuatan kegelapan. Kekuatan kegelapan juga merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Itu jelas bukan kekuatan ruang biasa. Kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari jenis energi lainnya. Oleh karena itu, batu yang beterbangan tersebut tidak dapat membuat cahaya hitam meledak saat menabraknya. Sebaliknya, batu-batu itu semakin meledak dan hancur. Cahaya hitam langsung menuju ke arah Gao Zhansing. Kecepatannya tidak lebih lambat dari ki abadi tertinggi. Itu hampir secepat kecepatan api suci sembilan surga. Kekuatan kegelapan dikenal sebagai kekuatan paling misterius milik Luan. Itu juga merupakan kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Tidak ada yang tahu apa gunanya kekuatan kegelapan, dan tidak ada yang tahu apakah kekuatan kegelapan tiba-tiba memiliki kegunaan lain. Oleh karena itu, Gao Zhansing harus lebih berhati-hati. Biarpun dia sudah mengetahui kegunaan kekuatan kegelapan, itu sudah cukup bagi Gao Zhansing untuk memblokir cahaya hitam. Bangkit! Gao Zhansing, yang telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, meraung lagi. Pecahan bebatuan di depannya langsung berkumpul dan membentuk tembok besar di depannya. Dinding batunya sangat tebal. Mata Gao Zhansing sangat tajam. Dia sangat yakin dinding batunya bisa menghalangi cahaya hitam. Ledakan! Cahaya hitam menghantam dinding batu dengan keras, dan bebatuan tersebut segera meledak. Lebih dari separuh dinding batunya penyok. Namun, ia mampu menahan serangan itu dan tidak hancur. Tapi, ekspresi Gao Zhansing berubah dalam sekejap. Itu menjadi sangat berat, dan tubuhnya menjadi lebih tegang. Sebelum ledakan terjadi, sesosok tubuh telah terbang keluar dari depan cahaya hitam dalam sekejap, dan dengan cepat melewati dinding batu yang belum terbentuk. Tubuhnya sangat ringan dan cepat saat ia bergerak lurus ke arahnya. Itu adalah Luan. Luan secara alami dapat melihat penampakan dinding batu dari jauh, tetapi kecepatan teleportasinya bahkan lebih cepat. Dia bahkan tidak membutuhkan waktu untuk tampil di depan cahaya hitam. Jaraknya kurang dari 400 kaki, ini sudah tidak terlalu jauh untuk Heaven Tier. Ketika Gao Zhansing melihat Luan muncul, dia tetap tidak mundur. Sebaliknya, dia melepaskan teknik rahasianya dengan sekuat tenaga. Apapun yang terjadi, teknik penindasan adalah hal terpenting untuk meraih kemenangan. Mereka tidak bisa membatalkan rencana awal mereka hanya karena kemunculan Luan yang tiba-tiba mengumpulkan. Gao Zhansing meraung lagi, dan semua bebatuan di langit bergetar hebat. Seolah-olah pecahan batu ini dapat memahami kata-kata Gao Zhansing. Mereka bahkan seperti tubuh Gao Zhansing. Seolah segala sesuatunya tidak lagi membutuhkan kendali Gao Zhansing, Genesis Gravity Soil segera berkumpul dengan sendirinya. Genesis Gravity Soil yang hampir 200 ribu kaki dengan cepat berkumpul dan terjepit menuju pusat kurang dari 5 ribu kaki. Untuk sekte tipe bumi teratas seperti sekte bumi, teknik penindasan paling kuat biasanya muncul dalam bentuk totem khusus. Misalnya, penindasan 10 ribu dewa dibentuk dengan mengumpulkan puluhan ribu patung dewa. Seluruh tubuhnya adalah dua patung dewa besar yang saling membelakangi, menekan orang di antara dua patung dewa itu. Namun klan Hachiko tidak pernah menggunakan patung hantu dan dewa untuk membentuk teknik rahasia. Ini karena hantu dan dewa tidak pernah terlihat di mata klan Hachiko. Di mata mereka, hal-hal misterius adalah aturan, bukan hantu dan dewa. Karena itu, semua teknik penindasan klan Gao muncul dalam bentuk aturan khusus. Misalnya, apa yang Gao Zansing gunakan sekarang adalah teknik penindasan tertinggi dari klan Gao, yang disebut peralatan empat simbol. Gambar bukanlah gambaran kehidupan binatang, melainkan gambaran segala sesuatu yang ada di alam. Empat simbol adalah empat aturan berbeda. Bahkan marga futeng pun tidak bisa menggunakan aturan tersebut. Mungkin klan futeng bisa mengeksplorasi dan merasakan aturan tersebut, namun mereka tidak memiliki genesis graffiti soil, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Ledakan. Pembentukan peralatan empat simbol sangat cepat. Ketika Luan bergegas ke depan Gao Zansing, pada dasarnya itu sudah terbentuk. Itu terus menyusut. Benar, Luan sudah bergegas ke depan Gao Zansing. Pada titik ini, Luan tidak bisa membiarkan pertempuran terus menemui jalan buntu. Meskipun dia telah beradaptasi dengan pertukaran sebelumnya, dia tidak pernah ceroboh. Mentalitas seperti ini tidak akan pernah muncul dalam diri Luan. Ledakan. Luan tidak hanya terburu-buru maju. Seluruh tubuhnya mengeluarkan api yang sangat ganas dan bergejolak. Meskipun api ini tidak dengan sengaja membentuk semacam serangan, api suci surga ke-9 yang kejam sudah cukup untuk menimbulkan dampak yang kuat pada apapun. Api suci surga ke-9 menyulut aura tanah gravitasi genesis. Bagian dalam teknik penindasan yang belum terbentuk sempurna sudah rusak. Namun, ini masih sesuai ekspektasi Gao Zansing. Sekalipun bagian interior tertentu rusak, tidak akan berdampak apapun. Selama seluruh teknik terbentuk, itu akan cukup untuk menekan Luan. Suara mendesing. Luan bergegas ke depan Gao Zansing. Dia berada kurang dari sepuluh kaki dari Gao Zansing. Pada jarak ini, jika Gao Zansing ingin mundur, dia akan langsung mengalami kerugian besar. Dia akan ditangkap oleh Luan dan terbiasa dengan kematiannya. Gao Zansing telah membentuk lapisan tebal pelindung tanah keras di permukaan tubuhnya. Meskipun baju besi ini tidak sekuat emas pemecah surgawi, itu masih sangat keras. Luan membutuhkan banyak kekuatan untuk menghancurkan armor ini. Gao Zansing tidak mengambil inisiatif menyerang. Dia membiarkan Luan bergegas ke depannya dan sepenuhnya dalam posisi bertahan. Dia lebih memilih menerima pukulan daripada melawan. Dia sangat jelas bahwa dia bukanlah lawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan dirinya mengungkapkan kekurangan apapun. Jika tidak, Luan akan memiliki lebih banyak peluang untuk berhasil. Yang paling dibutuhkan Gao Zansing adalah waktu, dan pertahanan adalah cara terbaik untuk mengulur waktu. Gao Zansing tidak hanya bertahan, baju besi di sekitar tubuhnya juga menjadi semakin tebal, seolah-olah akan menelannya. Luan tentu saja tidak bisa melihat Gao Zansing membentuk pertahanan. Bahkan jika Luan tidak menggunakan kekuatan ledakan apapun, atribut api memungkinkan kekuatan dan kecepatan Luan meningkat satu level. Di mata Luan, pertahanan bukanlah langkah yang bijaksana. Dia hanya memiliki empat anggota badan. Banyak sekali kekurangan di kepala dan badannya. Berapa banyak yang bisa dia lindungi? Jika itu tidak semata-mata melindungi organ vitalnya, tetapi juga terus-menerus menggerakkan tangan dan kakinya untuk bertahan, itu tidak akan berguna di mata Luan. Ledakan. Luan meninju, mengarah langsung ke jantung Gao Zansing. Kenyataan membuktikan bahwa Gao Zansing sebenarnya hanya menggunakan lengannya untuk melindungi kepalanya. Bahkan tubuhnya di depan jantungnya tidak menggunakan lengannya untuk menahan. Dia hanya mengandalkan armor di tubuhnya untuk bertahan. Dengan satu pukulan, setengah dari armor Gao Zansing meledak, dan api berkobar dengan ganas di atasnya. Kekuatan yang luar biasa. Di langit, alam surga tidak dapat lagi melihat pemandangan ini, tetapi alam raja surgawi dapat melihatnya dengan jelas. Kekuatan pukulan ini sangat kuat. Ini bukan hanya kekuatan tulang naga kekaisaran, tapi juga kekuatan api. Tentu saja, yang lebih penting adalah kekuatan Luan sendiri. Jika Luan yang bertarung dengan klan Cu terakhir kali, dia pasti tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Ini berarti kekuatan Luan meningkat lagi. Sudah berapa lama sejak Luan memasuki alam raja surgawi? Dalam waktu satu tahun, kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Meskipun pukulannya tidak merusak armor, kekuatannya disalurkan ke dalam armor, menyebabkan tubuh Gao Zansing terlihat gemetar, dan tubuhnya terlempar setengah langkah. Gao Zansing segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperbaiki lubang di jantungnya, tapi pukulan Luan lebih cepat dari pertahanannya. Tangan kirinya ditindak lanjuti dengan pukulan lain, mendarat di jantungnya lagi. Bang! Pukulan kedua segera meledakkan armor di depan dadanya. Meski bagian lain dari armornya menjadi sangat tebal, hanya jantung di depan dadanya yang berlubang. Hal ini akhirnya membuat Gao Zansing gugup. Jika pukulan lain datang, dia pasti tidak akan mampu menerimanya. Dia akan terluka parah oleh Luan sebelum dia bisa menekan teknik rahasianya. Karena itu, Gao Zansing tidak punya pilihan selain menyerah untuk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Dia buru-buru menurunkan tangannya untuk melindungi jantungnya. Namun, bahu Gao Zansing menjadi berat karena tanah yang keras, menyebabkan anggota tubuhnya bergerak lebih lambat. Kecepatan menurunkan lengannya sangat sulit untuk dipertahankan dari pukulan Luan berikutnya. Namun Gao Zansing tetap melakukannya. Dia tidak hanya menurunkan lengannya, tapi dia juga membungkukkan badannya, menyebabkan jantungnya langsung menyimpang dari sudut yang bisa ditinju Luan. Namun, Luan tidak memukul sama sekali. 3936 Benar sekali, Luan tidak ingin terus menyerang hati Gao Zansing karena dia tahu Gao Zansing pasti akan bertahan. Begitu tinjunya diblokir, itu berarti semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia tidak hanya akan ditekan oleh teknik rahasia, dia juga akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Alasan mengapa dia begitu yakin Gao Zansing akan bertahan adalah karena Gao Zansing tidak punya pilihan. Luan tahu bahwa Gao Zansing tidak akan berani bertaruh bahwa dia tidak akan menyerang karena harganya terlalu tinggi. Dalam benak Gao Zansing, meskipun dia dipukul di bagian lain, tidak akan ada masalah. Namun, jika jantungnya terkena lagi, ada kemungkinan kematian. Mustahil baginya untuk tidak memperhitungkan imbalan rendah dan risiko tinggi. Bagi Luan, jika dia menyerang, dia mungkin akan mengakhiri pertempuran dalam satu gerakan. Jika dia tidak menyerang, dia mungkin akan ditekan sampai mati. Namun, Luan berani melakukannya. Dia tidak sedang berjudi, dia sedang menghitung. Luan menyerang dengan kedua telapak tangannya dan langsung menuju ke kepala Gao Zansing yang tertunduk. Bang! Kedua telapak tangan membentur kedua sisi kepala Gao Zansing. Dalam sekejap, kekuatan gelap meletus dan meresap ke dalam genesis Heavy Earth. Perasaan ketuhanan adalah hal yang sangat misterius. Itu sangat berbeda dengan benda material dan energi. Belum lagi Luan, siapapun yang mahir dalam ilusi bisa dengan paksa melepaskan ilusi untuk menyerang ketika memukul kepala lawan dengan kedua telapak tangannya. Belum lagi Luan yang memiliki kekuatan gelap. Kemampuan penetrasi kekuatan gelap lebih kuat dari kesadaran ilahi biasa. Selain itu, kekuatan telapak tangan menghancurkan armor di kedua sisi Gao Zansing, menciptakan retakan yang dalam. Ini memudahkan kekuatan gelap dan perasaan ilahi untuk menembus ke dalam kepala. Karena kekuatan penuh dari telapak tangan, lautan kesadaran Gao Zansing segera mengeluarkan suara mendengung yang ekstrim. Ini berarti lautan kesadaran telah rusak dan pertahanan lautan kesadaran Anjok. Kekuatan gelap Luan segera mengalir ke lautan kesadaran Gao Zansing. Mata Gao Zansing dibawa armor bergetar dan seluruh matanya dengan cepat menjadi gelap. Panca indera Gao Zansing semuanya berubah menjadi dunia kegelapan. Meskipun Gao Zansing dipukul dengan keras, dia tidak kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dia masih relatif terjaga. Dia segera menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Ini membuatnya semakin gugup. Gao Zansing secara alami mengetahui bahwa Luan memiliki kemampuan menyerang dengan kesadaran spiritualnya. Selain itu, dia juga tahu bahwa Luan mampu memberikan ilusi. Apalagi dia juga sudah bersiap untuk ini. Meskipun dia telah jatuh ke dalam kegelapan, dia masih mengenakan baju besi di kepalanya. Selain itu, dia juga merupakan pengguna atribut utama, jadi tidak banyak kegelapan di sekitarnya. Dia juga telah mempelajari teknik rahasia untuk menerobos ilusi. Oleh karena itu, dia segera mengerahkan kesadarannya untuk membentuk hukum tetap, dan segera menerobos energi gelap. Benar, Gao Zansing dengan cepat menerobos kegelapan, tapi... Bang! Gao Zansing, yang baru saja menerobos kegelapan, langsung merasakan jantungnya ditinju. Ledakan! Tubuh Gao Zansing langsung terlempar. Dia bahkan menerobos beberapa dinding batu di belakangnya sebelum akhirnya berhenti. Merasakan pemandangan ini, semua ahli panggung Raja Surgawi merasakan hati mereka menegang, dan banyak dari mereka menggelengkan kepala. Di lapangan, seni rahasia penindasan memang sangat kuat. Meskipun Gao Zansing diserang, hal itu tidak menghentikan pembentukan seni rahasia. Itu dengan cepat dikumpulkan ke dalam peralatan empat simbol yang sebenarnya. Peralatan empat simbol membentuk sebuah kubus besar. Keempat sisinya adalah pemandangan yang sangat berbeda, dan masing-masing sisi memancarkan aura hukum yang sangat kuat. Faktanya, keempat sisi bahkan menyerap energi dari luar, menggunakan metode khusus untuk membentuk kekuatan penekan internal. Dengan perpaduan keempat jenis energi tersebut, ditambah dengan kekuatan dan gravitasi Genesis Heavy Earth, gaya penekannya menjadi sangat kuat. Ia segera melonjak menuju Luan dari segala arah. Terlebih lagi, peralatan empat simbol masih mengandung hukum tata ruang yang kuat, sehingga sangat sulit bagi Luan untuk melarikan diri darinya. Namun, Luan tidak mengelak sama sekali. Dia bahkan tidak menggunakan pertahanan apapun. Ketika kekuatan penekan melonjak ke arahnya dari luar dan berjarak kurang dari 100 kaki darinya, kekuatan itu langsung berhenti dan kemudian runtuh. Ledakan. Tidak hanya kekuatan penindasannya yang runtuh, tetapi bahkan seluruh peralatan empat simbol pun runtuh. Untuk dapat melakukan ini, tentu saja bukan Luan, juga tidak dilakukan oleh ahli panggung Raja Surgawi. Itu dilakukan oleh Gao Zansing. Gao Zansing mengendalikan peralatan empat simbol, dan dia adalah inti dari keseluruhan peralatan. Namun, bukan luka berat yang dialami Gao Zansing yang menyebabkan hancurnya peralatan empat simbol. Sebaliknya, Gao Zansing lah yang mengambil inisiatif untuk membatalkan peralatan empat simbol. Karena, pertempuran telah usai. Gemuruh. Peralatan empat simbol yang panjangnya lebih dari 6.000 kaki runtuh ke tanah, membentuk pecahan besar reruntuhan. Setelah peralatan empat simbol runtuh, semua kultifator tingkat surga di langit menatap kedua orang di reruntuhan dengan mata terbuka lebar. Keduanya tidak jauh, kurang dari 300 kaki, tapi tak satu pun dari mereka yang bergerak. Sebagai perbandingan, Luan berdiri di tempat yang sama dengan damai, dan baju besi di tubuh Gao Zansing terkelupas dengan sendirinya. Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak mengalami luka apapun. Apa yang sedang terjadi? Gao Zansing menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tangannya, dan berkata kepada Luan tanpa ragu-ragu, Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Saya kalah. Meskipun kata-katanya tidak ragu-ragu, namun sangat serius. Saat dia mengatakan itu, semua pembudidaya tingkat surga di langit tersentak kaget. Hilang. Semuanya berakhir begitu saja. Faktanya, memang demikian. Jika Luan tidak meninju tetapi menggunakan belati dalam yang misterius atau api suci sembilan surga, atau bahkan pemusnahan kebangkitan, dia bisa saja menghancurkan hati Gao Zansing saat itu juga. Jika hatinya hancur, Gao Zansing pasti akan mati. Tidak mungkin Luan tidak tahu bagaimana mengakhiri pertempuran. Dia tidak melakukannya, jadi Gao Zansing secara alami tidak bisa bermuka tebal dan melanjutkan pertempuran. Maka ia berinisiatif melepaskan peralatan empat simbol dan mengaku kalah. Pertempuran itu berakhir begitu tiba-tiba, tetapi bagi Gao Zansing, ini bukannya tanpa hasil. Sebaliknya, hal itu membuat Gao Zansing benar-benar merasakan kekuatan Luan. Faktanya, Gao Zansing masih memiliki banyak teknik rahasia ampuh yang belum dia gunakan. Tapi begitulah yang terjadi dalam pertempuran. Tidak peduli berapa banyak keterampilan yang dimilikinya, selalu ada ruang dan waktu untuk menggunakannya. Tekanan terus-menerus dari Luan membuat Gao Zansing tidak punya waktu untuk melepaskan terlalu banyak teknik rahasia. Bertarung dengan Luan secara pribadi membuat Gao Zansing secara pribadi merasakan betapa besarnya tekanan yang dibawa Luan. Dan yang paling membuat Gao Zansing mengalaminya adalah apa yang disebut teknik rahasia dan kekuatan dalam pertempuran digunakan untuk mengalahkan musuh. Terlalu terikat pada teknik rahasia yang kuat bukanlah pilihan yang baik. Mampu mengerahkan kekuatan paling kecil untuk mencapai efek terbesar adalah hal yang paling berarti. Mampu secara akurat menangkap setiap peluang yang sangat kecil dan menggunakan mentalitas musuh untuk berperang lebih berarti daripada memikirkan cara untuk melepaskan teknik rahasia yang kuat. Hingga saat ini, Gao Zansing telah menghabiskan hampir 40% kekuatannya, sedangkan Luan hanya mengonsumsi kurang dari 20%. Kesenjangan di antara mereka sudah cukup untuk membuktikan perbedaannya. Saat Gao Zansing mengaku kalah, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih telah mengizinkan saya menang. Gao Zansing tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera terbang ke langit dan akhirnya memasuki klan Gao. Gao Zansing berdiri di depan ayahnya, menundukkan kepala, dan berkata, Maafkan aku. Gao Yu yang memandangi anaknya. Sejujurnya, dia tidak terobsesi dengan kemenangan anaknya. Ia bahkan tahu bahwa anaknya tidak memiliki banyak peluang untuk menang, sehingga ia tidak kecewa. Yang dia hargai adalah pertumbuhan anaknya. Dia berkata, Kembalilah dan pahami dengan baik. Ya, kata Gao Zansing. Gao Zansing kembali ke kerumunan. Ribuan orang di udara memandang Luan di tanah. Meskipun konsumsi Luan tidak banyak, semua orang tahu bahwa pertempuran berikutnya akan sangat sengit. Konsumsi 10% ini kemungkinan besar akan menjadi kunci dari hasil tersebut. Karena itu, Luan harus pulih sepenuhnya sebelum dia bisa bertarung. Tak seorang pun dari klan Hachiko bisa memanfaatkan Luan. Luan menyebarkan energi gelapnya dan dengan sembarangan menyerap energi antara langit dan bumi. Ia bahkan mencoba menyerap energi yang dipancarkan oleh penciptaan bumi berat. Baginya, tidak butuh waktu lama baginya untuk memulihkan 15% energinya, bahkan jika dia tidak mengonsumsi ramuan apapun. Benar saja, tidak lama kemudian, Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia memandang klan Gao. Luan berkata, Saya bisa memulai ronde kedua. Gao Yu yang sedikit mengangguk. Tanpa menoleh, dia berkata kepada empat orang di belakangnya, Ayo pergi. Ia, pemimpin klan. Empat suara yang sangat tegas terdengar. Setelah itu, mereka berempat segera terbang keluar dari kerumunan dan mendarat dengan keras dari langit. Bang! Mereka berempat mendarat bersamaan dengan suara keras. Semua orang di langit kaget saat melihat di mana mereka berempat berdiri. Kempatnya berada di empat arah berbeda. Masing-masing berjarak 20 ribu kaki dari Luan. Mereka telah mengepung Luan sepenuhnya. Tidak ada aturan yang melarang hal ini. Hanya saja lawan-lawannya sebelumnya tidak berani melakukannya. Alasannya sederhana. Setiap orang yang melawan Luan khawatir mereka akan dikalahkan satu persatu oleh Luan. Jelas sekali bahwa keempat orang dari klan Gao tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. 3.937 Di bawah langit, di bumi. Meski sempat mengalami pertempuran, namun tanahnya tidak terlalu rusak, dan tidak ada lubang yang dalam. Sebaliknya, malah menjadi lebih tebal. Gao Zansing telah merilis banyak creation heavy earth, yang membuat seluruh tanah menjadi lebih kokoh dan lebih dalam di bawah tanah. Keempat orang di medan perang memandang Luan dengan tenang. Tidak ada rasa takut di mata mereka. Sebaliknya, mereka sangat percaya diri. Sebagai anggota klan Gao, mereka tidak merasakan tekanan untuk dikalahkan satu persatu. Selama mereka melepaskan pertahanan 10 ribu kaki atau bahkan pertahanan 10 ribu kaki, Luan tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Pertahanan area of effect tak tertandingi. Itu bisa menghalangi Luan yang jaraknya puluhan ribu kaki. Keempat orang ini sangat kuat, tapi mereka sama dengan orang-orang dari lima klan sebelumnya. Kekuatan mereka tidak bertambah karena kekuatan Luan. Lagi pula, keempat orang ini sudah lama berlatih bersama. Terlebih lagi, kekuatan Luan meningkat setelah dia berdebat dengan klan Chu. Wajar jika klan Gao tidak mengetahuinya. Kekuatan Luan meningkat, jadi tekanannya relatif berkurang. Namun, itu hanya sedikit. Keempat orang ini masih lebih kuat dari Luan. Jika bukan karena pertimbangan faktor manusia, tidak ada peluang untuk menang dalam pertarungan satu lawan satu. Setelah mereka berempat mendarat, mereka menangkupkan tangan dan melaporkan nama mereka kepada Luan. Saya Gao Wu. Saya Gao Yan. Saya Gao Chuo. Saya Gao Tian Ming. Mereka berempat berteriak serempak, tolong beri kami pencerahan. Luan memandang mereka berempat. Tatapannya lebih dalam dari sebelumnya, dan auranya lebih terkendali. Dia menangkupkan tangannya dan menjawab, tolong beri kami pencerahan. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, mereka berempat segera bergerak dan berlari ke tanah. Benar sekali, mereka berlari. Dengan satu langkah, mereka berempat bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat mereka berempat berjalan, tanah berguncang. Mereka berempat bahkan tidak memiliki armor apapun di permukaannya. Mereka langsung menyerang Luan. Saat Luan selesai berbicara, dia segera mengaktifkan alam Dewa Iblis. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, meskipun persepsi dan penglihatannya menjadi lebih kuat, dia masih tidak dapat menangkap mereka berempat. Kekuatan Luan telah meningkat, tapi itu masih belum cukup. Jika dia lebih kuat, dia akan bisa secara sama-samar mengamati empat sosok di alam Dewa Iblis. Namun, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Karena tidak punya pilihan lain, Luan hanya bisa memilih untuk meletus lagi. Tanpa jeda apapun, dia langsung mengaktifkan Realm of the Demon Gods secara maksimal. Ledakan. Tekanan yang mengerikan segera menyelimuti seluruh tubuh Luan, bersamaan dengan rasa sakit yang luar biasa. Tidak ada yang bisa memahami betapa menyakitkannya mengaktifkan alam Dewa Iblis sedemikian rupa. Bahkan ras roh pun tidak bisa memahaminya. Meskipun ada rasa sakit yang merobek saat berpindah dari alam Dewa Iblis ke alam Dewa Iblis, itu tidak lebih buruk daripada saat dia berada di alam Dewa Iblis. Namun, ketika dia mengaktifkan Realm of the Demon Gods secara maksimal, rasa sakitnya tidak terbayangkan. Itu bahkan lebih parah daripada penyiksaan fisik. Saat dia mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal, Luan langsung bisa melihat secara samar-samar pergerakan keempat orang itu. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dilakukan di pertarungan sebelumnya. Selama pertempuran dengan Kelancu, bahkan dalam keadaan ini, dia hanya bisa melihat samar-samar bayangannya. Dia tidak bisa secara samar-samar menangkap arah pergerakan lawan. Ini merupakan kemajuan besar bagi Luan. Namun, menangkap musuh secara samar-samar berarti kecepatan lawan telah melebihi penglihatan normal dan jauh melebihi kecepatan Luan sendiri. Dia tidak bisa mengimbangi mereka sama sekali. Yang lebih buruknya adalah Luan bisa memilih pergi ke bawah tanah untuk menciptakan lingkungan bagi dirinya sendiri di pertempuran masa lalu. Namun, kali ini, semua orang mengira Luan tidak akan berani melakukannya. Pergi ke bawah tanah untuk melawan Klan Gao tidak berbeda dengan mendekati kematian. Di lapangan, persepsi Klan Gao tak tertandingi. Sosok Luan tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan seluruh wilayah akan berada di bawah kendali Klan Gao. Jika Luan benar-benar bersembunyi, itu sama dengan mengambil inisiatif merangkak ke telapak tangan empat anggota Klan Gao. Luan memang tidak bersembunyi. Dia tahu bahwa 200 ribu kaki tidak berarti apa-apa bagi keempat orang ini. Dia tidak punya waktu untuk ragu-ragu selama pertempuran. Oleh karena itu, dia segera menyerang dan melepaskan kekuatannya. Ledakan. Langit langsung diwarnai merah. Kemudian, bola api besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menghantam tanah. Api Meteor Luan menggunakan api suci surga ke-9 dan menyebarkannya secara horizontal ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat serangan Luan, apakah itu empat orang atau ribuan penonton, mata mereka jelas terfokus. Menurut mereka, Luan harus memilih untuk segera menggunakan kekuatan luar angkasa untuk melarikan diri dari pengepungan keempat orang tersebut. Kalau tidak, kecepatan penindasan keempat orang ini tidak selambat Gao Sansing. Begitu mereka mendekati Luan, itu akan sangat berbahaya. Meteor Fire sama sekali bukan ancaman bagi keempat orang itu. Keempat orang yang sudah lama berlatih memiliki rencana serangannya masing-masing. Mereka tidak akan terganggu oleh kemunculan meteor api. Sebelum api meteor menghantam tanah, keempat orang itu pasti bisa bergegas ke jarak 3.000 kaki dari Luan. Namun, ketika mereka berada 6.000 kaki jauhnya dari Luan, mereka telah menyerang. 6.000 kaki, itu cukup dekat. Genesis Heavy Earth segera muncul. Itu bahkan lebih cepat dari empat orang itu, dan langsung meledak ke arah Luan. Keempat orang itu tidak peduli dengan kekuatan serangan ini. Mereka hanya peduli pada kecepatannya. Faktanya, selain atribut penindasan dari Genesis Heavy Earth, mereka tidak dengan sengaja membentuk kekuatan penindasan apapun dalam serangan mereka. Yang mereka inginkan hanyalah menjebak Luan. Segala sesuatu yang lain mudah untuk ditangani. Setelah menyaksikan pertarungan Luan dengan klan Hachiko berkali-kali, semua orang menjadi sangat berpengalaman. Jika mereka ingin mengalahkan Luan, yang terpenting adalah menangkapnya terlebih dahulu. Suara mendesing. Keempat serangan itu seperti empat tembok besar. Namun, itu bukanlah tembok yang terlalu keras. Sebaliknya, mereka fleksibel dan tangguh. Setelah keempat dinding bertabrakan satu sama lain, mereka tidak melambat banyak. Sebaliknya, mereka bergabung satu sama lain dan menekan ke arah Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan memang tidak bisa menghindari serangan ini. Oleh karena itu, dia harus menggunakan teleportasi spasial. Faktanya, saat dia melepaskan Meteor Fire, dia langsung menggunakan teleportasi spasial ke posisi paling dekat dengan medan perang, yang hanya berjarak 300 ribu kaki. Kekuatan kegelapan muncul seketika dan kemudian menghilang. 300 ribu kaki jauhnya, jarak 7 ribu kaki masih stabil. Setelah Luan muncul, dia tidak punya niat untuk bersembunyi. Sebaliknya, dia terlebih dahulu membatalkan maksimalisasi dan kemudian menggunakan api suci surga ke-9 lagi. Kali ini, lautan api murni. Itu meledak di langit dan menyapu tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekali lagi, dia melepaskan api dalam jumlah besar. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu merasakan hawa dingin di hati mereka. Jelas sekali Luan ingin menggunakan api untuk mengubah tanah. Selama itu adalah tanah, klan Gao memiliki kendali mutlak. Namun, begitu tanah tersulut oleh api dan dibakar oleh api suci surga ke-9, kendali klan Gao atas tanah akan sangat melemah. Bahkan mungkin akan hilang. Tapi, apakah ini benar-benar berguna? Bahkan jika api suci surga ke-9 menyala di tanah, seberapa dalam api itu bisa menembusnya? 300 kaki, 3 ribu kaki. Jadi bagaimana jika ketinggiannya 3 ribu kaki? Itu tidak ada artinya dalam pertempuran antara para penggarap surga tingkat. Bahkan jika Luan bersembunyi, dia akan segera ditemukan oleh ke-4 orang itu. Mereka tidak perlu merasakan elemen tanah. Di mata ribuan penonton, tindakan Luan tidak ada artinya. Empat orang dari klan Gao yang tidak menangkap Luan tidak berkecil hati sama sekali. Ini karena mereka sudah tahu bahwa akan sangat sulit menangkap Luan. Yang lebih penting lagi, mereka tidak takut membuang-buang waktu. Semakin lama mereka membuang waktu, semakin banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Ke-4 orang itu segera bergerak dan mengejar Luan. Namun, mereka tetap mempertahankan formasinya. Mereka berubah dari bentuk persegi menjadi bentuk kipas. Mereka sepenuhnya dapat dikendalikan dan memiliki ruang untuk bermanuver. Mereka langsung menyerang sejauh 300 ribu kaki. Namun, saat ini, Luan berteleportasi lagi. Luan berteleportasi beberapa ratus ribu kaki jauhnya. Namun, dia masih berada di tepi medan perang. Dia hanya berada di level Dewa Iblis biasa. Dia sama sekali tidak bisa melihat pergerakan ke-4 orang itu. Apalagi dia tidak mau melihat sama sekali. Setelah dia muncul, dia segera melepaskan api suci surga ke-9. Kemudian, dia menghilang lagi dan muncul kembali di sisi lain medan perang. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Luan sedang menggambar lingkaran di sekitar medan perang. Setiap kali dia tiba di suatu tempat, dia akan segera melepaskan api suci surga ke-9. Setelah melepaskannya, dia akan pindah ke tempat berikutnya tanpa ragu-ragu. Melihat situasi ini, ke-4 orang dari klan Gao memutuskan untuk berhenti mengejar. Ini karena mengejarnya hanya membuang-buang energi. Mereka menyaksikan tanpa daya saat lautan api terus muncul di langit di atas medan perang. Ia turun dari langit dan menutupi tanah. Bahkan setelah menggambar lingkaran, Luan tidak berhenti. Dia terus melepaskan api di pinggirannya. Segera, lautan api menutupi area seluas hampir 80 ribu kaki. Bahkan tempat di mana ke-4 orang itu berdiri pun sama. Tinggi apinya sekitar seribu kaki. Mereka berempat berdiri pada jarak 3 ribu kaki dari tanah. Harus dikatakan bahwa nyala api ini memang sangat panas. Namun, sebagai anggota klan Gao, mereka memiliki genesis heavy earth, sehingga ketahanan mereka terhadap api lebih tinggi. Mereka merasa jauh lebih baik setelah melepaskan beberapa genesis heavy earth ke permukaan tubuh mereka. Pada saat ini, ke-4 orang itu dapat melihat dengan jelas bahwa Luan akhirnya berhenti di kejauhan. Ini berarti dia telah menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan. Melihat lautan api yang tingginya 80 ribu kaki, ke-4 orang itu menarik nafas dalam-dalam. Meski begitu, apa yang bisa mereka lakukan? 3938 Tidak hanya ke-4 anggota klan Gao yang memikirkan hal ini, tetapi ribuan penonton juga demikian. Klan Gao berbeda dari klan lainnya. Bahkan jika mereka mengubah medan perang menjadi lautan api, apa gunanya bagi mereka berempat? Bahkan jika Luan memasuki lautan api untuk bertarung, mereka berempat dapat dengan mudah menggunakan Genesis Graffiti Earth untuk menutupi lautan api. Bagaimanapun juga, klan Gao bukanlah klan Li. Emas pemecah surga tidak dapat digunakan dalam skala besar, tetapi Genesis Graffiti Earth bisa. Mereka berempat tidak takut kelelahan. Pada saat itu, Luan, yang berada di tepi lautan api, terbang ke lautan api dan berdiri di tengahnya. Dia berada sekitar 20 ribu kaki jauhnya dari mereka berempat. Melihat Luan kembali ke tengah, mereka berempat tahu bahwa Luan telah menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan. Melepaskan lautan api sebesar itu telah menghabiskan banyak energi Luan. Tidak peduli apa, Luan tidak bisa meninggalkan lautan api untuk melawan mereka berempat. Mereka berempat mengetahui hal ini. Mereka tidak bisa memaksa Luan meninggalkan lautan api. Jadi, mereka langsung bergerak menuju Luan. Suara mendesing. Di atas lautan api, keempatnya tidak cepat. Bahkan Luan, yang berada di alam dewa iblis, dapat melihatnya dengan jelas. Ketika mereka berada 30 ribu kaki dari Luan, mereka berempat berpisah. Mereka bertiga masing-masing pergi ke sisi dan di belakang Luan, sekali lagi mengelilingi Luan. Setelah berdiri di empat arah, mereka berempat tidak ragu-ragu. Mereka sepenuhnya tersinkronisasi dan segera mendorong telapak tangan mereka ke depan. Ledakan. Genesis Heavy Earth muncul lagi, dan melesat ke arah Luan dari jarak 100 ribu kaki. Mirip dengan mereka berempat, kecepatan serangan ini tidak terlalu cepat. Luan masih bisa melihatnya dengan jelas. Semua orang jelas menyadari bahwa mereka berempat melakukan ini dengan sengaja, dan tujuan mereka adalah untuk mencegah Luan melarikan diri. Namun, meski kecepatannya sangat lambat, kekuatan serangannya masih sangat kuat. Itu bukanlah level yang bisa ditangani Luan. Semua orang memandang Luan. Luan punya cukup waktu untuk bereaksi terhadap serangan semacam itu. Setelah melepaskan lautan api yang begitu besar, apakah Luan akan berteleportasi lagi? Jika itu masalahnya, tidak ada yang bisa dilihat dalam pertempuran ini. Luan, bagaimanapun, tidak memiliki cara untuk melawan Genesis Gravity Earth keempatnya. Dia tidak memilih untuk melakukannya, tapi dia juga tidak berteleportasi. Sebaliknya, sosoknya langsung jatuh. Suara mendesing. Luan segera terjun langsung ke lautan api, langsung menuju tanah. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah Luan benar-benar akan memasuki lautan api? Apa gunanya itu? Jika bukan karena yang bertarung adalah Luan, banyak orang akan mengejeknya. Keempat orang dari klan Gao melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sosok Luan bergegas langsung ke lautan api, tapi kemudian terdengar ledakan keras. Ledakan. Suara keras ini menyebabkan hati semua orang bergetar sekali lagi. Bergegas ke dalam tanah. Luan ini tidak berada di lautan api, tapi telah meluncur ke dalam tanah. Apakah dia gila? Keempat orang dari klan Gao sama-sama terkejut. Mereka langsung saling berpandangan dan tertegun sejenak. Bagaimanapun, Luan memasuki tanah tidak termasuk dalam lingkup pelatihan mereka. Bukan karena mereka tidak mempertimbangkannya, tapi mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun yang akan memuntungkan Luan. Segera, empat orang dari klan Gao menjadi tenang karena keterkejutan mereka, dan mata mereka menjadi sangat bertekad. Karena Luan telah memilih untuk turun ke tanah, mereka tidak dapat menyalahkan mereka karena mengakhiri pertempuran dengan cepat dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada Luan. Keempat orang itu segera berkumpul, dipimpin oleh Gao Wu. Karena mereka tidak terlatih dalam aspek ini, Gao Wu harus segera memutuskan apakah akan pindah bersama atau sendiri-sendiri. Tanpa ragu, Gao Wu memilih untuk pindah secara terpisah karena tanahnya jauh lebih baik daripada permukaannya, dan itu adalah kandang mereka. Jika mereka berempat bisa berpisah di permukaan, terlebih lagi di tanah. Segera, mereka berempat terbelah menjadi empat arah lagi, terpisah puluhan ribu kaki, dan juga terjun ke tanah. Mereka berempat sangat cepat, menghadapi lautan api, mereka berempat sangat aman. Mereka membentuk pertahanan setinggi 100 kaki di sekeliling mereka dan langsung melewati lautan api. Ledakan Ledakan keras terdengar pada saat bersamaan, dan mereka berempat secara bersamaan memasuki tanah. Lautan api telah menyebabkan kerusakan serius pada tanah, namun mereka berempat masih bisa melepaskan indera mereka secara paksa hingga menutupi area ribuan kaki di sekitar mereka. Begitu mereka melewati kedalaman ini, indera mereka akan berkembang lagi, dan mereka bisa merasakan aura satu sama lain. Dengan kata lain, selama salah satu dari mereka berada dalam masalah, tiga lainnya akan dapat bereaksi dengan segera. Meskipun keempatnya terpisah puluhan ribu kaki, mereka adalah satu kesatuan. Mustahil bagi Luan untuk menghabisi salah satu anggota klan Gao sebelum tiga anggota lainnya tiba. Tidak ada solusi. Situasi ini hampir sama persis dengan saat Luan kalah dari klan Siang. Meskipun para penggarap alam surga yang menyaksikan tidak tahu apa yang sedang terjadi, para penggarap alam raja surgawi sangat jelas. Bahkan mereka tidak dapat memikirkan cara apapun agar Luan dapat keluar dari situasi ini. Empat orang dari strategi klan Gao tidak memberi kesempatan sama sekali pada Luan. Setelah mereka berempat menyebarkan akal sehatnya, Gao Yan segera menemukan jejak Luan. Dia segera mengejar Luan, tetapi kecepatannya tidak terlalu cepat, memberikan cukup waktu bagi rekan-rekannya untuk bereaksi. Tiga lainnya segera mengikuti, dan mereka berempat mempertahankan formasi mereka saat mereka melakukan perjalanan melalui tanah. Pergerakan anggota klan Gao di darat hampir sebanding dengan pergerakan anggota klan Fu di laut. Namun, mereka masih sedikit lebih lemah. Bagaimanapun, air jauh lebih lembut daripada tanah, dan dapat digunakan dengan lebih leluasa. Mereka berempat dengan cepat mengejar Luan. Saat tiga orang lainnya juga merasakan kehadiran Luan, mereka segera mengubah formasi dan mengepung Luan dalam bentuk payung. Pemimpinnya tidak terburu-buru mengambil tindakan. Saat mereka berempat mengepung Luan, mereka segera melepaskan kekuatannya. Kekuatan Genesis Heavy Earth tiba-tiba menyatu dengan tanah, dan segera berubah menjadi elemen tanah yang sangat tangguh. Meskipun elemen tanah ini tidak sekuat Genesis Heavy Earth, namun letaknya tidak jauh. Setidaknya, Luan masih belum bisa memecahkannya. Ledakan. Perubahan bumi segera menyapu Luan dan berhasil memperbaiki tubuh Luan di tempatnya, menekannya sepenuhnya. Bang. Di bawah tekanan, tubuh Luan segera roboh. Runtuh. Mereka berempat jelas tercengang, dan mereka semua tercengang. Tidak peduli apa, mereka berempat pasti tidak bisa menekan tubuh Luan sampai roboh. Belum lagi perlindungan ahli alam Raja Surgawi, Luan masih memiliki tulang naga kekaisaran di tubuhnya. Bagaimana bisa runtuh? Orang palsu. Itu benar, itu palsu. Persepsi bisa menipu orang. Mereka berempat sama sekali tidak merasakan Luan. Itu hanyalah seberkas Ki abadi. Immortal Ki sendiri adalah aura kehidupan. Terlalu mudah untuk meniru postur seseorang. Mereka berempat segera menyadari hal ini. Alasan mengapa mereka tidak memikirkannya adalah karena mereka sudah lama tidak melihat orang menggunakan trik seperti itu. Terlebih lagi, ketika orang lain menggunakan kemampuan ini, tidak realistis seperti Semoku. Mereka berempat masih mempertahankan formasinya. Selama mereka tidak panik, tidak akan ada masalah. Namun, kemana perginya Luan yang asli? Inilah yang paling ingin mereka ketahui berempat. Mungkinkah dia telah meninggalkan mereka melalui luar angkasa? Atau apakah dia sudah meninggalkan tanah dan kembali ke permukaan? Tapi apa gunanya melakukan itu? Tidak diragukan lagi itu hanya membuang-buang waktu. Bagi mereka berempat, kelelahan yang mereka keluarkan sejauh ini tidak berarti apa-apa. Menyeretnya keluar bukanlah hal yang baik bagi Luan, jadi mereka berempat tidak terburu-buru sama sekali. Gao Wu tidak berkata apa-apa. Mereka berempat berkumpul menjadi formasi empat sisi lagi. Mereka hanya diam di bawah tanah dan menunggu Luan tiba. Benar saja, Luan segera muncul. Aura tiba-tiba muncul lagi dalam rentang persepsi Gao Yan, menyebabkan tubuhnya bergetar. Kali ini, dia sangat waspada. Dia tidak tahu apakah aura ini dibentuk oleh Immortal Ki, jadi dia tidak segera bergerak. Namun, dia segera memberitahu ketiga temannya. Ada seseorang di sini. Gao Yan segera berteriak, suaranya sangat cepat di dalam tanah. Tiga lainnya segera mendengarnya dan menoleh untuk melihat Gao Yan. Apakah itu Luan? Gao Wu langsung bertanya. Saya tidak tahu, jawab Gao Yan. Dia tidak bergerak. Mendengar jawaban Gao Yan, alis Gao Wu semakin berkerut. Dia tahu bahwa aura yang muncul pasti berada di tepi jangkauan persepsi Gao Yan. Jika tidak, Gao Yan akan langsung melepaskan kekuatannya untuk memastikannya. Tampaknya Luan ingin menggunakan tanah untuk menghalangi penglihatan mereka dan menggunakan ilusi persepsi untuk bertarung. Namun, apa gunanya ini? Selama mereka bersabar, tidak akan ada kekurangan sama sekali. Ayo pergi. Gao Wu segera berkata, ayo kita lihat. Tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan. Mereka berempat sangat berhati-hati. Mereka terus menerus waspada terhadap kemampuan spasial Luan. Mereka terus mengeluarkan energi untuk memastikan ruang di sekitar mereka berada dalam keadaan bergetar dan kacau, sehingga Luan tidak bisa tinggal di ruang kedua. Mereka berempat mempertahankan formasinya. Tidak ada yang akan bertindak sendiri. Pertarungan yang disiplin dan terencana adalah yang terbaik di antara enam spar Luan. Mereka berempat dengan cepat mendekati lokasi aura dan mengubah formasi mereka menjadi bentuk kipas lagi. Kali ini, mereka berempat menyerang aura secara bersamaan. Aura yang tidak bergerak sama sekali tidak diragukan lagi palsu. Kekuatan mereka berempat menekan ruang bawah tanah tempat aura itu berada. Bumi tertutup seluruhnya, menyebabkan auranya hancur total. Jejak Luan menghilang lagi. Mereka berempat mengerutkan kening. Menurut mereka, trik ini hanya membuang-buang waktu saja. Mereka tidak akan kehilangan kesabaran, tapi mereka juga merasa trik Luan sangat membosankan. Di langit, semua Raja Surgawi masih menyaksikan pertempuran dengan cermat. Karena mereka adalah Raja Surgawi, mereka dapat melihat segala sesuatu di medan perang dalam sekejap. Tentu saja, mereka bisa merasakan lebih banyak hal daripada mereka berempat. Mereka tahu apa yang mereka berempat pikirkan, tapi kenyataannya, Luan tidak membosankan seperti yang mereka kira. Saat ini, Luan tidak ada di tanah. Sebaliknya, dia berada dalam kobaran api di permukaan bumi. Itu benar, Luan sedang berdiri di lautan api, mengamati pergerakan tanah di bawah lautan api. Berada di lautan api, Luan sangat yakin bahwa mereka berempat tidak dapat merasakan kemampuannya, karena persepsi apapun akan terbakar oleh lautan api. Dia benar-benar aman di lautan api. Alasan mengapa dia mengamati tanah adalah karena Luan tidak berani menembus persepsinya ke dalam tanah. Penyamaran kiabadi yang dia bentuk di bawah tanah dua kali sangat dekat dengan permukaan. Begitu mereka berempat bergerak, tanah secara alami akan berfluktuasi dan bergelombang. Meski dia tidak merasakannya, dia bisa membedakan pergerakan mereka berempat hanya dengan mengamati getaran tanah. Dia bahkan tahu di mana mereka berhenti. Setelah bergerak dua kali, Luan pada dasarnya telah mengetahui di mana mereka berempat berada. Di bawah tanah, mereka berempat dengan cepat berubah menjadi formasi persegi. Di lautan api, Luan dengan cepat terbang ke puncak formasi persegi. Namun, dia tidak memasuki pusat formasi persegi. Sebaliknya, dia sampai di puncak salah satu dari mereka. Jarak antara keduanya sebenarnya kurang dari tiga ribu kaki. Yang satu berada di atas, dan yang lainnya berada di bawah. Orang di bawah ini adalah Gao Chuo. Dia tidak menyangka ada krisis di atasnya. Keempatnya berjarak sekitar 80 ribu kaki satu sama lain. Luan yakin bahwa setelah dia mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal, dia bisa memaksa pergi ke Gao Chuo dan bertarung dengannya sebelum tiga orang lainnya tiba. Namun, masalahnya adalah meskipun dia mengaktifkannya secara maksimal, kekuatannya masih kalah dengan Gao Chuo. Meski tidak banyak perbedaan, Gao Chuo masih punya cukup waktu untuk bereaksi dari jarak 300 kaki. Begitu dia membentuk Genesis Graffiti Earth di sekelilingnya, atau bahkan langsung melarikan diri, akan sulit untuk menghadapinya. Luan tidak khawatir mereka berempat akan menyerangnya bersama-sama. Dengan kekuatan kegelapan, dia bisa meninggalkan medan perang kapan saja. Namun, peluang ini terlalu langka. Salah satu alasan penting dia melepaskan lautan api adalah untuk serangan ini. Jika dia gagal, nilai lautan api akan sangat berkurang. Luan bukanlah dewa, dia tidak bisa melakukan serangan di luar kemampuannya. Jika dia bisa sepenuhnya memahami kekuatan kegelapan, dia mungkin punya kemampuan untuk melakukannya. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Oleh karena itu, setelah berpikir cepat, Luan memutuskan untuk menyerang dengan cara konvensional. Jika dia tidak menyerang sekarang, dia khawatir mereka berempat akan bergerak di dalam tanah. Jika itu terjadi, akan lebih sulit menghentikan mereka. Karena itu, ledakan. Suara keras terdengar, menyebabkan tubuh Gao Chuo bergetar hebat. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Melalui persepsinya, dia dapat dengan jelas merasakan lebih dari 100 semburan energi meledak dari atas. Itu seperti bunga yang mekar, atau bahkan lebih seperti ledakan kembang api. Mereka menyebar dari satu titik ke segala arah, menyelimutinya seperti hujan lebat. Dalam persepsinya, kekuatan ini tidak memiliki atribut sama sekali. Kekuatan Kegelapan Gao Chuo segera menyadari bahwa inilah kekuatan kegelapan. Hal yang paling menakutkan tentang kekuatan kegelapan adalah kemampuannya untuk berteleportasi. Meskipun perasaan ketuhanan Gao Chuo tidak rileks sama sekali dan berada dalam keadaan tegang, mau tak mau dia merasa gugup ketika dia tiba-tiba melihat situasi ini. Kekuatan kegelapan bagaikan ledakan kembang api. Itu lebih untuk menghalangi jalan antara Gao Chuo dan tiga lainnya. Dengan kata lain, itu untuk mencegah Gao Chuo melarikan diri ketiga orang lainnya secepat mungkin. Gao Chuo segera menyadari hal ini. Dia bisa menghindar ke arah yang semakin jauh dari tiga lainnya atau segera melakukan serangan balik untuk menghentikan kekuatan kegelapan mendekat. Formasinya tidak bisa dipatahkan. Ini adalah persyaratan keempatnya sebelum pertempuran. Tidak peduli apa yang terjadi, formasinya tidak dapat dipatahkan. Karena itu, Gao Chuo tidak dapat melarikan diri saat itu juga. Dia segera melepaskan kekuatannya dan bersiap melakukan serangan balik. Serangan kekuatan kegelapan sangat cepat, bahkan di mata Gao Chuo. Bagaimanapun, Gao Chuo tidak memiliki kemampuan ledakan yang kuat seperti klan Chu. Kekuatan Luan telah dimaksimalkan setelah memasuki alam Dewa Iblis. Dia tidak terlalu jauh dari kekuatan keempat anggota klan Gao. Selain itu, ini adalah inisiatif Luan untuk menyerang. Kedua belah pihak hanya berjarak 300 kaki. Saat Gao Chuo bereaksi dan menyerang, kekuatan kegelapan sudah setengah jalan. Saat Genesis Graffiti Earth milik Gao Chuo bertabrakan dengan kekuatan kegelapan, kekuatan kegelapan diblokir dalam jarak 300 kaki. Karena Gao Chuo berada dalam persepsi tiga orang lainnya, Gao Wu dan dua lainnya segera menyadari bahwa Gao Chuo telah diserang. Mereka bertiga segera bergegas menuju Gao Chuo. Namun, meski dalam perjalanan untuk mendukungnya, mereka sangat berhati-hati. Mereka tahu betul bahwa ketika Luan melawan empat anggota klan Chu, dia menggunakan dukungan klan Chu untuk tiba-tiba menyerang mereka satu persatu. Mereka pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Faktanya, Luan tidak pernah memikirkan hal ini. Mungkin karena melawan Luan terlalu menegangkan. Semua orang memperlakukan Luan sebagai seseorang yang muncul dan menghilang secara tak terduga dan memiliki trik yang tak ada habisnya. Namun, mustahil bagi Luan untuk bersembunyi di dalam tanah tanpa diketahui oleh mereka bertiga. Ini benar-benar berbeda dari lautan api suci yang pernah mereka lawan berempat dari klan Chu. Namun, karena mereka bertiga berhati-hati, mereka memberi Luan lebih banyak waktu. Namun, itu hanya sedikit. Bagi Gao Chuo, bertahan lebih lama bukanlah masalah sama sekali. Genesis Graffiti Earth segera menyegel jarak 300 kaki di sekitar Gao Chuo. Kekuatan kegelapan yang bertabrakan dengannya meledak dan menghilang. Dalam kekuatan kegelapan, sosok Luan langsung muncul. Dia melihat pertahanan 300 kaki. Sejujurnya, saat ini, dia benar-benar tidak punya ide apapun. Dia membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dia bisa memikirkan cara. Mata gelap Luan menjadi lebih dalam. Tanggapan Gao Chuo membuatnya sangat yakin akan satu hal, dan hal ini mungkin sangat bermanfaat baginya. Luan, yang tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba menyerang. Dia menamparkan dengan seluruh kekuatannya dan langsung menuju ke arah tiga orang yang datang untuk mendukungnya. Segera, sembilan titik cahaya merah meledak, menyebar dalam bentuk kipas dengan kecepatan yang sangat cepat, meledak secara eksplosif. Ketika sembilan lampu merah terbang hingga jarak 3000 kaki dari Luan, lebarnya sudah menjadi 300 kaki. Tiga orang yang datang untuk mendukungnya secara alami merasakan lampu merah. Mata mereka menjadi dingin, dan mereka segera mengerahkan kekuatan di tubuh mereka untuk bersiap menghadapinya. Saat ini, ledakan. Sembilan lampu merah tidak terus maju. Sebaliknya, mereka langsung meledak. Kekuatan mengerikan segera meledak di tanah. Tanah langsung meledak, dan batu serta api yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit. Gao Hu dan dua lainnya tidak menyangka Luan akan memicu ledakan secepat itu. Kekuatan ledakan langsung menyapu mereka bertiga. Mereka awalnya ingin mengambil inisiatif menyerang, tetapi mereka segera memilih untuk melepaskan dan membentuk Genesis Graffiti Earth di sekitar mereka. Gemuruh. Tanah lebih dari 10 ribu kaki hancur total, dan kekuatannya masih menyebar keluar. Karena mereka berempat telah kehilangan persepsi tentang dunia luar di lautan api, dan kekuatan ledakannya sangat kuat. Bahkan mereka tidak bisa secara paksa menggunakan persepsinya untuk menerobos lautan api. Oleh karena itu, mereka semua berhenti dan menunggu lautan api berlalu. Namun, saat lautan api berlalu, ledakan lain terjadi. Ledakan. Ledakan kedua terjadi. Kali ini ledakannya sama persis dengan ledakan sebelumnya. Api yang kuat menelan keempat orang itu, tetapi mereka berempat memiliki pertahanan yang sangat kuat. Meskipun serangan Luan cukup kuat, serangan itu hanya mampu menembus permukaan pertahanan keempat orang itu. Itu saja. Di tengah kobaran api, mereka berempat tidak bergerak sama sekali di lautan api. Mereka sama sekali tidak terpengaruh dan mempertahankan formasi mereka dengan sempurna. Setelah dua ledakan itu, mata Luan bergerak. Cukup. 3.940 Ledakan. Ledakan ketiga terjadi, namun Gao Chuo yang berada di Creation Heavy Earth masih sangat tenang. Karena dia secara paksa menahan lautan api, pertahanan bumi berat penciptaan telah meningkat hingga lebih dari 10 ribu kaki. Luan benar-benar kehilangan kemungkinan untuk menembus pertahanan. Tidak peduli berapa banyak ledakan yang terjadi, dia akan tetap tidak bergerak dan menunggu rekan satu timnya datang membantunya. Namun, suara mendesing. Tubuh Gao Chuo bergetar hebat. Matanya melebar saat dia berbalik untuk melihat ke belakang. Namun, sebelum dia benar-benar bisa berbalik, sebuah tinju sudah mengarah tepat ke belakang kepalanya. Orang yang muncul dari udara tipis dan serangan yang muncul dari udara tipis secara alami adalah Luan. Teleportasi Spasial Gao Chuo juga memiliki tingkat kemampuan spasial tertentu. Meskipun ia tidak bisa dibandingkan dengan Gao Zansing, ia masih memiliki persepsi spasial. Namun, seperti atribut lainnya yang memiliki tingkatan berbeda, persepsi spasial juga memiliki tingkatan yang berbeda. Persepsi spasialnya tidak dapat mengimbangi kecepatan teleportasi spasial Luan. Oleh karena itu, dia hanya merasakan orang di belakangnya sebelum merasakan fluktuasi di ruang angkasa. Oh tidak! Dia langsung tercengang. Ada terlalu banyak hal yang memenuhi lautan kesadarannya. Dia tidak mengharapkan serangan sama sekali. Tubuhnya secara naluriah ingin bertahan dan merespons, tetapi lautan kesadarannya secara naluriah bertanya-tanya mengapa Luan tiba-tiba muncul. Ruang angkasa Ini karena ruang di Creation Heavy Earth sudah stabil. Ruang menjadi stabil dengan sangat cepat. Untuk memastikan pertahanannya, bumi berat ciptaan Gao Chuo berada dalam kondisi kokoh sepenuhnya. Selain itu, untuk mempertahankan formasi, pertahanan penciptaan bumi berat benar-benar diam, menyebabkan ruang yang kacau segera pulih. Ketika ruang menjadi stabil, Luan, yang memiliki persepsi spasial yang kuat, segera merasakan situasi di dalam pertahanan. Bahkan jika itu adalah pertahanan 10 ribu kaki, dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Dia menemukan bahwa jarak di tengahnya sekitar 10 kaki. Gao Chuo tidak mungkin menggunakan penciptaan bumi berat untuk menyegel dirinya sepenuhnya. Kalau tidak, dia akan ditindas. Karena itu, Luan memiliki kesempatan untuk berteleportasi secara langsung. Dia tidak perlu melewati ruang lapisan kedua untuk bergerak maju dan langsung muncul di belakang Gao Chuo. Terlalu dekat, Luan memiliki kendali besar atas teleportasi spasial, apalagi jaraknya hanya 10 ribu kaki. Pada saat Luan berteleportasi ke belakang Gao Chuo, tangan kanannya berjarak kurang dari setengah kaki dari belakang kepala Gao Chuo. Tinju ini sangat merah. Luan telah menggunakan breaking down setelah mengaktifkan alam dewa iblisnya secara maksimal. Selain tidak menggunakan tiga alam api suci, ini adalah serangan terkuatnya. Saat ini, Gao Chuo tidak memiliki pertahanan di tubuhnya, dan dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Dia hanya bisa berbalik secara naluriah. Lautan kesadarannya masih dalam kekacauan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Divine sense-nya belum selesai memprosesnya, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada cara untuk menghindari pukulan ini. Ledakan. Luan meninju dan api segera meledak, tapi Gao Chuo hampir tidak terluka. Aliran air surgawi muncul di antara mereka berdua, tepat di depan tangan kanan Luan. Pukulan Luan mendarat dengan keras di skywater, menyebabkan riak muncul di lapisan tipis skywater, tapi itu saja. Yang ada hanya suara api yang meledak keluar dari pukulan ini. Hampir tidak ada suara saat air menghantam langit. Kekuatan air langit benar-benar menghilangkan kekuatan pukulan Luan. Gao Chuo secara naluriah menghindar dan mundur, tapi dia menabrak genesis grafiti soil miliknya sendiri. Wajah Gao Chuo pucat saat dia melihat pemandangan di depannya dengan rasa takut yang masih ada. Dia tahu betul bahwa dia telah kalah. Entah itu kenyataan atau penampakan air langit, itu berarti dia telah kalah. Namun karena kemunculan air langit, terjadilah retakan pada genesis grafiti soil. Lautan api melonjak masuk melalui celah tersebut. Namun, air langit tidak serta-merta membawa Gao Chuo pergi. Sebaliknya, itu menghilang. Melihat ini, Luan menghela nafas lega. Dia paling khawatir bahwa kultifator alam Raja Surgawi Klan Fu akan dengan paksa membekukan medan perang. Ini akan membuat tiga orang lainnya menyadari bahwa seseorang telah dikalahkan, dan rencana selanjutnya tidak dapat dilaksanakan. Dalam keadaan normal, Gao Chuo akan kehilangan kesadaran atau bahkan mati setelah terkena pukulannya. Genesis grafiti soil akan rusak, tetapi tidak akan meledak sepenuhnya. Apalagi di lautan api, selama genesis grafiti soil tidak meledak, tiga lainnya tidak akan bisa merasakan perubahannya. Luan dan Gao Chuo sama-sama tinggal di ruangan yang lebarnya hanya sepuluh kaki ini. Gao Chuo sudah kalah, jadi Luan memperlakukannya seperti orang mati, mengabaikan keberadaannya sama sekali. Faktanya, ledakan ketiga hanya terjadi di sekitar pertahanan Gao Chuo. Luan tidak melepaskannya keluar. Dia hanya menciptakan ilusi untuk Gao Chuo agar dia tidak bergerak. Ini berarti bagi Gao Wu dan dua lainnya, hanya ada dua ledakan. Oleh karena itu, lautan api berakhir dengan sangat cepat. Karena kedua ledakan tersebut telah menyebabkan tanah terhempas seluruhnya, genesis grafiti soil keempatnya tidak lagi berada di bawah tanah. Sebaliknya, ia langsung terekspos ke langit dan berada di tengah lautan api. Gao Wu dan dua lainnya segera menyadari adanya situasi ini. Dalam keadaan normal, mereka memiliki tiga pilihan. Yang pertama adalah terus bergerak menuju Gao Chuo. Yang kedua adalah melepaskan genesis grafiti soil dan secara paksa menggunakan tanah tersebut untuk menekan api suci sembilan surga. Namun, Gao Wu dan dua lainnya tidak memilih dua opsi tersebut. Sebaliknya, mereka dengan tegas memilih opsi ketiga. Ini karena mereka telah merencanakannya sebelumnya. Mereka sudah mengantisipasi situasi ini. Jika tidak ada masalah besar, mereka semua akan memilih untuk meningkatkan ketinggian dan meninggalkan lautan api dengan paksa. Nyala api pasti akan menempel di tanah. Tidak peduli seberapa tinggi mereka pergi, mereka tidak dapat mencapai puncak langit dan memasuki alam semesta yang luas. Jika tidak, Luan tidak akan berada di tingkat surga. Karena itu, Gao Wu dan dua lainnya segera bergerak ke atas. Mereka percaya tidak akan terjadi apa-apa pada Gao Chuo, jadi mereka akan melakukan hal yang sama. Dengan demikian, Hong. Setiap gerakan pasti menimbulkan suara, apalagi jika bergerak begitu cepat. Suaranya bahkan melewati Genesis Graffiti Soil dan mencapai interior. Luan mendengarnya dengan jelas dan mendengar suara itu menjauh dengan cepat. Dia segera mengerti apa yang sedang dilakukan Gao Wu dan dua lainnya. Jadi, di bawah tatapan Gao Chuo, Luan segera mengangkat tangannya dan menamparkan Genesis Graffiti Soil dengan keras. Kekuatan Luan meletus sepenuhnya dan dengan kuat mendukung Genesis Graffiti Soil untuk terbang ke atas. Gao Chuo melihatnya dengan matanya sendiri dan langsung terkejut. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, Luan masih berada di kondisi maksimal alam dewa iblis. Meskipun alam dewa iblis normal juga bisa mendorong Genesis Graffiti Soil, dia tidak bisa membiarkan kecepatannya tertinggal terlalu jauh. Dia bukanlah anggota klan Gao sejak awal. Mendorong Genesis Graffiti Soil membutuhkan lebih banyak usaha daripada Gao Chuo. Jika dia tidak memaksakannya secara maksimal, Gao Wu dan dua lainnya kemungkinan besar akan mencurigainya. Faktanya, meskipun Luan mendorongnya dalam kondisi ini, dia masih jauh lebih lambat dari Gao Wu dan dua lainnya. Gao Wu dan dua lainnya dengan cepat bergegas keluar dari lautan api. Setelah meninggalkan lautan api, bahkan jika mereka berada dalam pertahanan, mereka dapat segera menyebarkan indera mereka dan menangkap posisi masing-masing. Segera, mereka bertiga juga menyadari bahwa pertahanan Gao Chuo muncul dari lautan api, tapi dia jauh lebih lambat dari mereka. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Gao Wu dan dua lainnya langsung tegang. Menurut rencana awal, jika terjadi sesuatu pada orang lain, mereka bertiga pasti akan menyerah untuk mengejar Luan dan segera menjaga rekan satu timnya. Mereka tidak terburu-buru mengalahkan Luan. Hanya dengan melindungi rekan satu timnya barulah mereka bisa tetap berada di posisi tak terkalahkan dan tidak dikalahkan satu per satu. Dengan demikian, ketiganya segera bergegas keluar dari pertahanan 10.000 meter. Bagaimanapun, langit adalah ruang yang kacau balau. Mereka tidak merasakan aura Luan, jadi Luan pasti tidak ada di sana. Terlalu berhati-hati hanya akan menyeret mereka ke bawah dan membatasi tangan dan kaki mereka. Setelah bergegas keluar dari pertahanan mereka sendiri, mereka bertiga segera bertemu satu sama lain dan langsung menuju pertahanan 10.000 meter Gao Chuo. Permukaan pertahanan 10.000 meter masih terbakar dengan amukan api yang terus meningkat. Luan, yang berada di dalam, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia hanya bisa menunggu. Jika tidak terjadi apa-apa dalam waktu singkat, dia tidak punya pilihan selain berteleportasi menjauh dari genesis graffiti soil setinggi 10.000 meter. Alasannya sederhana, dia tidak bisa membuang waktu. Hingga saat ini, pemaksimalan sementara telah menghabiskan lebih dari separuh energi di tubuhnya. Jika lebih rendah lagi, dia tidak akan bisa bertarung sama sekali. Bahkan jika dia bertarung, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa gerakan. Gao Chuo melihat dengan matanya sendiri bahwa kulit Luan berdarah dan pembuluh darahnya menyembul. Jelas sekali bahwa tekanan pada tubuhnya sangat besar. Namun, Luan masih bisa menunggu. Di luar genesis graffiti soil setinggi 10.000 meter, Gao Wu dan dua lainnya segera bergegas ke depan pertahanan. Gao Wu segera bergerak, dia langsung mengerahkan kekuatan dari luar dan dengan paksa menerobos pertahanan. Ledakan. Retakan para segera muncul di pertahanan 10.000 meter. Tanpa dukungan terus-menerus dari Gao Chuo, retakan tersebut segera meresap ke dalam dan langsung mencapai tengah. Lalu, pertahanan 10.000 meter meledak. Rata ManAsir Rata Matукet Rata Matuket Rata Matuket Rata ManAsir Rata ManAsir Rata ManAsir Terima kasih.